Penonton memiliki campuran dari mereka yang tahu dan tidak mengenal Likie. Dia orangnya seorang siswa dari Duality Academy Bergumam. Siapa tahu, mungkin dia benar-benar diberkati oleh keberuntungan. Ingat, dialah satu-satunya yang mengangkat palu di miriat cauldron ketika yang lain gagal. Guru Du juga percaya padanya. Murid lain sedikit ragu-ragu sebelum berkomentar. Hanya karena dia beruntung di miriat cauldron bukan berarti hal yang sama akan terulang di sini. Seorang teman lagi tidak setuju ini tidak seperti dia akan mendapatkan semua keberuntungan atau itu akan terlalu tidak masuk akal. Jangan terlalu yakin. Murid kedua menggelengkan kepalanya hal-hal aneh terjadi setiap hari. Mungkin tahun ini adalah tahun yang spesial. Dia sangat jahat di pegunungan jadi dia mungkin istimewa. Aku memang yang terpilih. Likie tersenyum pada biksu itu. Semua orang mengira Likie akan rendah hati untuk setidaknya beberapa kalimat, tidak langsung mengakui superioritasnya. Bocah ini tidak memiliki sedikitpun kerendahan hati dalam dirinya, terlalu percaya diri. Kata seorang pendengar. Terlalu membual bisa menjadi bumerang. Dia akan segera membuang mukanya. Yang lain menatap Likie dengan jijik. Setidaknya kita akan memiliki acara yang menyenangkan untuk ditonton, bukan kita yang terlihat seperti orang bodoh. Yang lainnya dengan senang hati bersuka cita. Katak yang ingin makan daging angsa. Sebuah suara yang dipenuhi dengan cemohan terdengar. Lihatlah cermin dulu sebelum membual di tempat ini. Pembicaranya ternyata adalah putri kedua Fajra. Kerumunan itu terkejut karena bagaimana permata emas Fajra mengenal penebang kayu dari pegunungan miriat bis. Ditambah lagi, putri selalu memiliki ketenangan dan ketenangan. Sekarang, ini jelas merupakan serangan terhadap Likie. Ekspresinya menunjukkan penghinaan terang-terangan padanya seolah ingin menyuruhnya berhenti melamun. Semua orang menjadi penasaran tentang perseteruan antara keduanya. Memang, jarang melihat katak jelek sepertimu. Likie dengan santai berkata. Kamu, sang putri menjadi merah dadanya naik turun karena marah. Dia sangat marah setelah mendengarkan putra mahkota tentang lamaran Likie. Di matanya, dia bukanlah siapa-siapa yang ingin memanjat dahannya, oleh karena itu komentar katak dan angsa. Faktanya, dia juga marah dengan putra mahkota tetapi menahan diri untuk tidak meledakkannya. Dia bahkan tidak mengatakan bagian tentang pelayan pembersih kaki. Jika tidak, sang putri mungkin sudah gila dan mulai menyerang Likie. Li, kamu pantas mendapat tamparan karena sikap tidak hormat ini Zhang Yunzi membela sang putri dan berteriak. Oh, namun, dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sebelum ditampar dan melihat bintang. Likie lah yang melakukannya. Yunzi sama sekali tidak berharap pria itu mengambil inisiatif. Kerumunan tidak bisa mempercayainya. Likie telah menyinggung putri kedua dan menamparkan Zhang Yunzi. Ini mirip dengan menyinggung semua facra. Putra mahkota tersenyum kecut tetapi tidak ikut campur. Dia bukan orang idiot. Putri kedua lebih dekat dengan pangeran ketiga. Selain itu, Zhang juga condong ke arah pangeran ketiga. Sekarang, Likie memiliki pedang leluhur yang dapat digunakan untuk melawan anggota klan kerajaan. Lebih baik bagi putra mahkota untuk menyaksikan perkembangan ini dalam diam. Bodoh yang memberontak. Ini adalah kejahatan yang layak untuk dimusnahkan klan. Mata sang putri menjadi pembunuh. Ini juga bukan ancaman kosong. Facra cukup kuat untuk melaksanakan hukuman ini terhadap hampir semua orang. Ingin memusnahkan klan aku kami akan melihat apakah kamu dapat hidup cukup lama untuk melakukannya. Likie menyipitkan matanya. Li, beraninya kamu. Yunzi sangat marah. Adalah satu hal bagi Likie untuk selalu melawannya. Tapi sekarang, menyinggung sang putri dan menamparnya di depan umum seorang jenius terkenal seperti dia tidak bisa menelan kemarahan ini. Aku akan membunuhmu sekarang. Yunzi memanggil tombak peraknya dan mengarahkannya langsung ke Likie bocah. Terima kematianmu. Sekarang kita ada pertunjukan. Seorang penonton menjadi bersemangat saat bergerak ke samping. Tentu saja, beberapa orang berpikir bahwa Likie terlalu sombong. Apa bocah itu tidak ingin tinggal di tanah suci menyinggung sang adalah satu hal tetapi pengadilan juga. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Likie terkekehat pada tantangan, tidak peduli sama sekali. Amitaba, biksu yang tidak terikat menghentikan serangan Yunzi. Dia tersenyum dan berkata para dermawan, ini adalah tempat yang dimaksudkan untuk bisnis. Bukan berkelahi. Jika kamu ingin mencoba keberuntungan kamu, kamu dipersilakan untuk melakukannya. Tapi ingin bertarung berharap Wat akan mengusirmu. Meskipun dia berbicara dengan senyum ramah, tidak ada yang akan mempertanyakan kemampuan bangsal. Hanya biksu itu saja yang menghalangi semua pembuat onar. Yunzi memerah, terjebak dalam kesulitan. Dia sudah membuat ancaman tetapi tidak bisa benar-benar melaksanakannya. Jangan terburu-buru, semua tanah milik raja, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kita akan bunuh gup-gupnya nanti. Sang putri memberitahunya sebelum memelototi Likie. Menjadi sangat jelas bahwa dia tidak akan memaafkannya atas pelanggarannya hari ini. Beberapa menatap Likie dengan kasihan. Mereka berpikir bahwa dia sangat tidak bijaksana karena menyinggung Fajra. Dia mungkin bisa bertahan hari ini tapi tidak besok. Yunzi menyingkirkan tombaknya setelah mendengar sang putri. Dia mendengus pada Likie aku akan membunuhmu nanti. Likie mengabaikan keduanya. Para dermawan, jangan marah sekarang. Biksu yang tidak terikat tersenyum ayo, ayo, belanjakan beberapa koin untuk kesempatan mendapatkan kekayaan yang tak terbayangkan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu yang terpilih sang putri berkata dengan jijik karena kamu sangat percaya diri. Pergilah melihat apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu dari mata air mas. Perluas cakrawala kita sekarang, oh yang menentukan. Cukup mudah. Likie dengan malas berkata. Sikapnya hanya meningkatkan kebenciannya padanya. Dia menjawab konyol, begitu banyak karakter penting dan jenius telah gagal. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melakukannya? Tidak meyakinkan lalu apakah kamu ingin bertaruh Likie menyeringai padanya. Aku tidak berpikir kamu punya nyali. Dia berkata dengan tegas. Tentu, aku ingin, aku sedang ingin bertaruh. Likie tersenyum. Lalu bagaimana dengan ini jika kamu tidak bisa mendapatkan apapun dari mata air emas, aku akan memenggal kepala kamu. Ya atau tidak sang putri menyatakan. Ya tentu saja, hanya pengecut yang akan menolak. Seorang anggota kerumunan berteriak sebelum Likie bisa menjawab. Baik, pria tidak mundur. Beberapa sangat senang untuk menertawakan penderitaan orang lain. Dan jika aku berhasil apa akhir dari tawar menawar kamu Likie terkekeh sambil menatap sang putri. Tunggu sampai kamu bisa mendapatkan sesuatu dari mata air emas dulu. Berhentilah bermimpi, kamu tidak punya kesempatan. Sang putri mendengus. Buddha yang penyanyang. Biksu itu tampak geli dengan perkembangan ini saat dia berkata selalu ada pemenang dan pecundang dalam taruhan. Aku akan memainkan peran sebagai juri di sini. Putri, apa yang akan kamu lakukan jika kamu kalah? Beku itu mengambil jubah sebagai petugas tanpa diminta. Tentu saja, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa karena dia yang paling berkualitas di sini. Sang putri menjadi merah setelah mendengar ini tetapi dia tidak memiliki jurisdiksi atas kultifator hebat ini. Pengaruh pengadilan tidak ada padanya. Jika kamu bisa mendapatkan harta karun dari mata air emas dan membuka pintu kayunya, aku akan menikahimu. Kamu akan menjadi pangeran mertua. Putri merah memelototi Li Kie. Apa, banyak yang menganggap ini mengherankan, terutama para pembudidaya yang lebih muda. Bahkan Zhang Yunzi menjadi cemas. Dia berkata putri, tentu saja tidak, kamu sangat berharga. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dia menjawab sambil memelototi Li Kie jadi ya atau tidak jika kamu tidak berani bertaruh, pergilah dari Buddha Holy Ground. Siapa yang tidak akan menerima tawaran sebaik itu mata seorang pemuda berbinar. Baik dua hal baik dalam satu, kesuksesan benar-benar akan membuatnya melambung. Pemuda lain mengeluarkan air liur. Mendapatkan harta dari mata air dan membuka pintu akan membuat Li Kie menjadi sangat kaya. Untuk menikahi seorang putri juga dia akan mencapai puncak kehidupan dari satu peristiwa. Ingat, kala berarti kepalanya akan menyentuh tanah. Seorang pemuda berpikiran jernih berkata dengan dingin. Aku khawatir kamu terlalu naif, kodok. Kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan pembersih kaki karena kecerdasanmu. Li Kie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa, kerumunan menjadi ternganga lagi. Mereka berasumsi bahwa Li Kie ingin menjadi menantu untuk mendapatkan kekuasaan di Fajra. Sekarang, dia mengatakan bahwa dia hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan pembersih kaki. Siapa yang dipikirkan oleh bocah sombong ini dia mendekati kematian. Penggemarnya mengeluh karena marah. Hanya Putra Mahkota dan Yang Ling yang tidak terkejut dengan komentar ini. Putra Mahkota memiliki senyum canggung di wajahnya. Kamu, sang putri sangat marah, ingin memotong Li Kie. Li, teruskan ini dan aku akan memotong lidahmu. Zhang Yunzi memelototinya dengan kejam. Li Kie tampak santai sambil mengabaikan ancaman itu. Amitabha, para dermawan, apakah taruhan ini penting jika tidak? Aku harus kembali ke bisnis aku sendiri. Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan bertanya. Sang putri mengertakkan gigi dan membuat keputusan semut celaka. Biarlah, jika kamu menang, kamu bisa mengambil hidup aku. Jelaslah bahwa sang putri ingin ini berlangsung sampai mati. Salah satunya harus mati. Tidak, jangan lakukan ini. Zhang Yunzi mencoba menghentikannya. Apakah menurutmu semut ini bisa mengalahkanku putri yang marah itu juga memelototinya? Tentu saja tidak. Yunzi menjawab hanya saja seseorang dengan status bangsawan. Kamu tidak boleh membungkuk rendah untuk bersaing dengan siapapun ini. Karena itu, dia melangkah maju dan berkata Li, kamu bertaruh dengan aku. Hidupmu yang malang tidak sebanding dengan waktu sang putri. Tindakannya menenangkan sang putri dan mendapatkan kesan yang baik. Kamu siapa Li Kiai perlahan mengambil telinganya sebelum bertanya. Yunzi gemetar karena marah setelah diperlihatkan penghinaan seperti itu. Terserah, kalian berdua bisa mencoba bersama. Aku sebenarnya tidak peduli dengan hidup kamu karena tidak sebanding dengan banyak koin. Mari membuatnya menarik. Jika aku kalah, potong kepala aku. Jika kalian berdua kalah, berlarian terbuka. Bagaimana dengan itu Li Kiai tersenyum dan memberi tahu mereka? Apa? Putri kedua memelototinya. Tidak ada yang mengira Li Kiai akan mengusulkan sesuatu seperti ini juga. Adalah N ini terlalu banyak satu orang bertanya. Apa yang berlebihan tentang itu Li Kiai mempertaruhkan nyawanya sendiri? Mereka hanya perlu menelanjangi. Itu bukan kerugian besar. Temannya tidak setuju. Tentu saja, setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda. Beberapa orang menganggap terbuka di depan umum sebagai tindakan yang memalukan dan memalukan sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Sang putri pasti merasa seperti ini jadi dia berdiri di sana, membeku. Ah, tidak bisa melakukannya lalu lari kembali dari mana kamu datang. Li Kiai melambaikan tangannya lebih pintar nanti dan selipkan ekor di antara kedua kakimu. Semua mata tertuju pada sang putri. Semua orang dapat melihat bahwa Zhang Yunzi bukanlah faktor utama di sini, hanya sang putri. Lakukan, terima taruhannya. Beberapa tidak dapat membantu menyarankan, meskipun dengan nada berbisik. Ini adalah kesempatan langka bagi banyak pembudidaya di sini. Mereka akan berteriak jika mereka tidak takut pada facra. Baik, aku terima. Kepala gug-gukku adalah milikku. Sang putri mengambil keputusan. Aku akan bergabung dengan sang putri dalam taruhan ini juga. Yunzi pun mengutarakan pendiriannya. Sebenarnya, dia sangat percaya diri dengan kemenangan. Ini hanya cara untuk lebih memenangkan hati sang putri. Hubungan mereka akan maju selangkah. Ini langkah yang cerdas. Seorang kultifator tua menganggup dan berkata ini taruhan yang pasti menang. Benar? Li Kiai bodoh karena menerima ini. Kata yang lain. Tidak akan ada keajaiban di sini. Yang lain ingin melihat sang putri terbuka tetapi alasan memberi tahu mereka bahwa itu tidak mungkin. Setiap orang telah gagal sejauh ini. Apakah itu nenek moyang atau jenius? Tidak ada yang mendapat apa-apa dari mata air. Apalagi membuka pintu kayu. Li Kiai tidak bisa menjadi pengecualian. Kita akan lihat tentang ini. Keberuntungan Li Kiai tidak masuk akal. Dia satu-satunya yang mengangkat palu dari landasan. Seorang siswa dari dualiti berkata. Keajaiban tidak terjadi dua kali. Rekannya tidak setuju jika mukjizat terjadi sepanjang waktu. Itu tidak akan disebut mukjizat. Tuan Muda, haruskah kamu melakukan ini menurutku itu bukan pilihan yang tepat. Putra Mahkota menjadi khawatir karena jika dianalisis dari semua sudut, Li Kiai akan kalah. Dengan kata lain, dia tidak ingin melihat Li Kiai mati di sini. Li Kiai menjawab sambil tersenyum. Tuan Muda mendapatkan ini. Yang Ling mengangkat tinjunya dan bersorak untuk Li Kiai. Yang lain mengira dia idiot karena memilih Li Kiai. Sayangnya, dia tidak perlu menjelaskan kepercayaannya padanya kepada siapapun. Tidak ada yang mustahil baginya. Mari kita mulai. Kalian berdua duluan sehingga akan lebih adil. Aku tidak akan terlihat seperti pengganggu dalam kasus ini. Li Kiai tersenyum dan memberi tahu keduanya. Pasangan yang tidak bahagia itu merengut tapi tetap setuju. Mereka maju lebih dekat ke Untete Redmong. Yang terakhir menyatukan kedua telapak tangannya dan menyeringai Buddha yang penyanyang. Silakan mencobanya. Satu orang delapan puluh, dua satu enam puluh. Apakah kamu ingin datang satu per satu atau? Biksu itu tidak bisa menyelesaikannya sebelum Zhang Yunzi melemparkan kantong spasial ke arahnya. Sisanya adalah tip. Amitabha, terima kasih, dermawan yang murah hati. Aku harap kamu akan menang. Biksu itu dengan senang hati menangkap kantong itu dan berharap yang terbaik untuk keduanya. Biksu yang menarik itu benar-benar sejajar dengan keempat Grandmaster. Bagaimanapun, salah satunya adalah adik laki-lakinya. Selain itu, ia juga dianggap unggul dalam hal pencapaian dan bakat Buddha. Biasanya, master tingkat ini tidak akan ditunjukkan apa-apa selain penghormatan oleh orang biasa. Kenyataannya, Zhang Yunzi tidak akan berani melakukan ini kepada seniornya. Selain itu, orang besar juga tidak akan terlalu memikirkan jumlah yang kecil. Itu mirip dengan menambahkan garam ke lautan. Itulah mengapa interaksi ini unik dan hanya dapat dilihat dengan untete Redmong. Orang dengan mudah melupakan status dan kekuasaannya. Mereka tidak peduli bahwa dia adalah seorang kultifator top dan orang yang bertanggung jawab atas Swisswot. Mereka menganggapnya sebagai pengusaha dan biksu yang buruk. Inilah yang membedakannya dari master lainnya. Zhang Yunzi dan putri kedua memasuki alun-alun. Mereka tahu bahwa banyak yang telah gagal sebelum mereka tetapi masih menyimpan secerca harapan. Mereka mengira masih ada peluang untuk sukses. Penonton tahu bahwa ini sebenarnya tidak masalah. Hanya upaya Likie yang memiliki arti penting untuk taruhan tersebut. Meskipun demikian, mereka tetap menonton dengan penuh perhatian. Keduanya mencapai mata air dan menemukan bahwa orang-orang benar. Musim semi ini tidak berdasar. Mereka bertukar pandang dan memutuskan untuk menggunakan teknik mereka. Tangan mereka terulur cukup lama untuk meraih bintang tetapi masih belum cukup untuk mencapai dasar. Jadi, mereka tidak mengambil apapun. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah, jengkel. Lihat, tidak terkecuali. Seorang penonton melihat tangan mereka kosong dan berkata. Kegagalan mereka diharapkan karena mereka bukanlah yang paling berbakat atau paling kuat di antara orang banyak. Keduanya pergi ke rumah kayu dan menatap ke pintu. Tampaknya cukup lemah untuk dikirim terbang dengan satu tendangan. Seorang guru sebelumnya telah menyatakan bahwa pintu ini diberkati oleh keberadaan tertinggi. Itulah mengapa ketahanannya tidak mengejutkan. Keduanya menyadari hal ini tetapi masih ingin mencoba. Zhang Yunzi memanggil dan mencengkeram tombak peraknya dengan erat. Itu memiliki gaya draconik dengan rune dao yang berputar. Bilahnya keluar dari mulut naga dengan ujung yang sangat tajam. Ini jelas merupakan senjata yang sangat kuat, juga cukup terkenal karena berasal dari Zhang. Mendering armornya mengeluarkan pancaran perak. Ra, naga di tombak itu tampaknya hidup kembali. Ujung bilah memiliki kilatan yang menakutkan. Mengaktifkan. Sang putri membentuk mudra. Pekik. Dengan pekikan phoenix, dia diliputi dao fire sejati dengan gambar totem phoenix. Istirahat. Yunzi meraung dan langsung mengambil tindakan, menusukkan tombaknya ke depan. Dalam hitungan detik ini, sang putri memberdayakannya dengan dao fire aslinya. Dia menyerupai naga berapi-api yang marah, penuh dengan energi yang mendominasi. Serangan itu menjadi kombinasi antara naga perak dan burung phoenix yang berapi-api. Kerja tim mereka sempurna, hanya serangan biasa saja masih cukup efektif. Seorang kultifator tua memuji keduanya. Yang muda menjadi iri. Ini berarti mereka berdua memiliki ikatan emosional yang dalam. Ledakan. Serangan itu menghantam pintu yang lemah. Setelah cahaya perak dan api padam, pintu masih tetap berdiri, sama sekali tidak tersentuh. Tidak cukup. Tidak ada yang terkejut dengan hasil ini. Keduanya tidak punya pilihan selain meninggalkan alun-alun. Giliranmu. Yunzi dengan dingin berkata pada Likie. Hargai momen terakhirmu saat kepalamu masih melekat. Sang putri memelototinya seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Karena mereka secara pribadi telah mengalami proses tersebut, mereka menjadi yakin bahwa Likie tidak memiliki kesempatan. Jadi, kemenangan adalah milik mereka. Memotong kepalanya adalah satu-satunya hal yang bisa menenangkan amarahnya. Tentu, Likie stret mengelus tangannya dan tersenyum. Tuan muda, kamu terlalu ceroboh. Putra mahkota menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin Likie mati tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan taruhan. Amitabha. Dermawan. Satu delapan puluh. Biksu itu mengangkat tangannya, meminta pembayaran. Aku tidak perlu membayar. Likie tersenyum. Tidak beritahu aku alasannya. Biksu itu tidak mengharapkan ini. Karena aku tampan. Likie menjawab. Jawaban ini tentu saja membuat kerumunan meledak dengan gelombang tawa. Tampan dia sungguh lelucon. Dia tidak memiliki sedikitpun kesadaran diri. Seorang kultifator muda tertawa. Seorang kultifator wanita cantik berpura-pura muntah kesadaran diri adalah kebajikan. Ada batasan untuk narsisme. Jika dia tampan, maka semua orang abadi. Reaksi keras mereka dijamin. Penampilan umum Likie tidak ada hubungannya dengan kata, Tampan. Kegilaan. Lihat dirimu di genangan air kencing. Sang putri tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor karena kebenciannya terhadapnya. Namun, Biksu tanpa penambatan melihat Likie lagi. Kali ini dengan ketulusan yang meningkat. Dia kemudian meletakkan kedua telapak tangannya bersama-sama dan mendesah dermawan. Kamu memiliki tubuh abadi yang diselimuti cahaya yang menakjubkan dan terbebas dari satu ketidaksempurnaan sementara dipenuhi dengan afinitas Agung Dao. Aku merasa malu dengan inferioritas aku saat berdiri di hadapan kamu. Kata Tampan, tidak cukup untuk menggambarkan penampilan tanpa celakamu. Silakan masuk. Bagian pertama ditata dengan elegan dan cocok dengan Biksu yang bijaksana. Namun, semuanya itu hanyalah sanjungan belaka. Uh, semua orang menjadi terperangah. Mengapa Biksu ini memuji penampilan Likie begitu jauh? Aku tidak menganggap ketidakberdayaan Unteteretmong mengejutkan, dia akan memuji siapapun untuk beberapa koin. Seorang kultifator yang lebih tua berkata tetapi tidak ada untungnya baginya, pada kenyataannya, dia kehilangan uang. Apa yang salah dengan Biksu itu hari ini? Biksu yang tidak terikat pasti adalah seorang pengusaha yang menggerayangi uang. Ketika dibayar, dia bisa menyanjung seseorang dengan banyak pujian. Kalau tidak, dia masih akan tersenyum cerah. Namun, untuk membuatnya kehilangan uang itu lebih tak tertahankan baginya daripada menguliti dagingnya. Itulah mengapa orang banyak tercengang karena Biksu ini kehilangan uang selain memuji Likie karena penampilannya berulang kali. Mereka yang pernah berurusan dengan beku itu sebelumnya tidak dapat mempercayainya, mengira bahwa mereka salah dengar. Apakah dia minum obat yang salah hari ini seorang kultifator tua bergumam dia akan berdebat tentang satu koin dengan beku kebijaksanaan. Langit akan terbalik hari ini. Bukan hanya Biksu kebijaksanaan, bahkan gurunya tidak bisa mendapatkan apapun darinya ketika mengunjungi Wiswot. Seorang ahli yang berbeda tersenyum kecut. Biksu tua itu pasti semakin tua. Bagaimana Likie ini tampan itu berarti aku sangat abadi. Kata yang lain. Aku yang paling tampan dalam sejarah. Satu lagi ditambahkan. Adalah satu hal bagi seseorang seperti Stalion Silver Spear untuk tersanjung dengan cara ini. Sayangnya, penampilan normal Likie berada di ujung spektrum sehingga sanjungan Biksu itu menjadi konyol. Pasti kasus menyukai orang yang mirip, kan seorang ahli berspekulasi. Jika tidak, mereka tidak mengerti mengapa Biksu itu bertingkah aneh. Saat spekulasi merajalela, Likie sudah berdiri di mata air emas. Dia menjadi sentimental saat berbagai emosi muncul. Ini adalah hal lain yang bertahan selama berabad-abad. Semua mata tertuju padanya. Mayoritas tidak berpikir bahwa dia akan melakukan mukjizat atau apapun. Bocah itu sudah mati. Seorang pemuda mendengus ini adalah konsekuensi dari menentang sang putri. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Seorang ahli yang lebih tua berkata tidak ada orang lain yang mendapatkan apa-apa, jadi mengapa dia pengecualian dia memilih taruhan tanpa peluang menang, begitu sembrono dan ingin bunuh diri. Mereka mengira bahwa dia tidak memiliki keuntungan untuk dibicarakan dibandingkan dengan mereka yang telah mencoba sebelumnya. Kuharap dia bisa melakukannya. Ini satu-satunya kesempatan bagi kita untuk melihat sang putri terbuka. Pemuda lain bergumam. Ini adalah pemikiran yang buruk dan tercelah, meskipun itu benar. Para pemuda di sini naksir sang putri tapi mereka tahu hanya keajaiban top seperti Stalion Silver Spear yang punya kesempatan. Dengan demikian, kemenangan Likie menjadi kesempatan sekali seumur hidup. Kamu benar. Teman-temannya mulai berfantasi dan mendukung Likie. Apa yang kamu tunggu Zhang Yunzi mendengus karena Likie hanya berdiri di sana. Kamu tidak bisa menunda ini selamanya. Hari ini adalah hari terakhirmu. Dia sudah bisa melihat kepala Likie menyentuh tanah, karenanya senyumnya berseri-seri. Ini memberinya kesenangan yang tak terhitung. Cepatlah, menunda ini tidak berguna. Aku toh tidak akan mengampuni kamu. Sang putri dengan dingin berkata, menyatakan niat membunuhnya. Apa terburu-buru pikirkanlah, kamu akan segera merasa malu karena semua orang akan melihat kamu terbuka. Aku tidak berpikir kamu bisa mengatasinya. Likie menggeliat dan berkata dengan malas. Kata-katamu sendiri layak untuk mati. Para pangeran memerah dan berteriak. Tunggu saja, aku akan membiarkanmu menderita kematian yang mengerikan. Aku akan mengayunkanmu perlahan selama tiga hari tiga malam, eranganmu yang menyakitkan akan menjadi musik di telingaku. Kamu akan mengharapkan kematian pada saat itu. Zhang Yunzi mengertakkan gigi, ingin memulai penyiksaan. Baik, simpan komentar sengit, aku mulai. Likie tersenyum dan meraih ke dalam air sementara kerumunan menahan nafas. Beberapa menjadi gugup yang lain kewalahan dengan antisipasi. Lebih banyak yang siap untuk bersuka cita atas kegagalan dan kesengsaraannya yang tak terhindarkan. Yang Ling, di sisi lain, mengepalkan tinjunya dengan erat. Tentu, dia benar-benar percaya diri pada Likie. Sayangnya, saat-saatnya tiba, dia masih menjadi sangat tegang. Guyuran, Likie akhirnya menarik tangannya sebelum tatapan penasaran. Mendering dia membentangkan telapak tangannya dan mengungkapkan cahaya dengan dering yang menyenangkan. Mereka melihat bahwa dia memegang sebongkah batu giok tua dengan banyak retakan, tampaknya dari jatuh ke tanah sebelumnya. Meskipun demikian, ia tetap mengeluarkan kilau yang megah dan lembut. Waktu berhenti tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun di alun-alun. Mulut terbuka lebar karena tidak percaya. Kebanyakan dari mereka telah mencoba dan mereka tidak mendapatkan setitik pun pasir dari dasar spring. Itulah mengapa bongkahan batu giok Likie mengejutkan mereka semua, benar-benar suatu prestasi yang ajaib. Iya, aku tahu Tuan Muda bisa melakukannya. Yang Ling memecah keheningan dengan kegembiraannya. Dia kemudian menghela nafas lega, merasa sangat bangga karena Likie. Wow, putra mahkota berkeringat dingin putra keajaiban. Memang benar, pasti ada alasan mengapa leluhur memberinya pedang. Dia berpikir bahwa Likie lebih unggul atau istimewa dalam beberapa hal. Itulah satu-satunya pembenaran karena Nenek Mo yang sama sekali tidak akan memberikan pedang itu kepada orang sembarangan. Saat ini, sangat sedikit orang yang mengenali pedang karena jarang diberikan. Ini terutama berlaku untuk para pangeran dan putri muda. Bagaimana jika saudara ketiganya tidak mengetahuinya? Amitabha, biksu yang tidak terikat benar-benar berhenti tertawa dan memasang ekspresi serius. Pria itu selalu tersenyum terlepas dari situasinya. Ini berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang penonton menjadi tenang dan berteriak. Beberapa bahkan dengan kasar mengusap mata mereka, mengira bahwa mereka hanya melihat sesuatu. Aku kehilangan kata-kata, kami melihat keajaiban sekarang. Satu orang menghela nafas. Mustahil. Zhang Yunzi berteriak setelah melihat potongan giok di tangan Likie. Dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan suram dari situasi tersebut. Putra keajaiban melakukannya lagi. Pertama adalah palu dari miriat cauldron, sekarang menjadi sepotong batu giok dari mata air emas. Dia melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, dia jelas merupakan favorit surga. Seorang siswa dari duality berkata, Benar, tidak ada orang lain yang seberuntung itu. Siswa lainnya setuju. Sepertinya surga telah memperhatikan Likie, selalu menanamkan keberuntungan padanya. Keajaiban bukanlah apa-apa, hanya makanan baginya. Pasti ada masalah di sini, dia pasti curang. Putri kedua dengan keras berteriak begitu banyak orang yang lebih kuat dan lebih berbakat darinya telah mencoba namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana bisa orang seperti dia mendapatkan sesuatu dari mata air emas? Dia telah kehilangan ketenangan dan sikapnya karena takut. Kerumunan itu menatapnya. Tentu, mereka tercengang dengan prestasi Likie barusan. Namun, mayoritas tidak menjadi gila seperti dia dalam mencoba menyangkal fakta ini. Tidak mungkin dia menipu semua orang. Mereka tidak memperhatikan dia melakukan sesuatu yang istimewa. Ini hanya bisa dikaitkan dengan takdir dan keberuntungan. Amitabha, tidak ada masalah di sini. Biksu yang tidak terikat mengumumkan. Komentarnya dengan tegas mengakhiri tuduhan kecurangan ini. Tidak ada orang di sini yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal prestise dan kultivasi. Sang putri gemetar karena marah setelah mendengar ini. Dia terjebak dalam situasi genting dan ketakutan mulai muncul. Buka pintu kayu, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Seorang penonton berteriak pada Likie. Ya, lakukan. Seorang ahli berharap dia bisa menjadi Likie sekarang mungkin ada banyak harta karun di sana. Dia mengeluarkan air liur setelah mengatakan ini. Menurut legenda, membuka pintu berarti mendapatkan kekayaan abadi. Satu-satunya yang memisahkan Likie dan ini adalah satu pintu kayu. Semua penonton menjadi heboh kecuali beberapa. Meskipun harta karun itu bukan milik mereka, sungguh menakjubkan bisa melihatnya. Likie adalah satu-satunya yang bisa memperluas wawasan mereka. Tentu, Likie tersenyum dan meregangkan tubuh dengan malas sebelum berjalan menuju pintu kayu. Penonton fokus penuh pada setiap aksinya. Meski rumahnya tidak jauh, jaraknya terasa seperti seribu mil bagi orang banyak. Apakah dia bisa membukanya seorang penonton tidak bisa membantu tetapi bertanya. Seharusnya, yang lain berkata dengan ketidakpastian bagaimanapun, dia sudah mendapatkan sepotong batu giyok dari mata air, dia pasti yang menentukan. Sebagian besar percaya bahwa dia akan mampu melakukannya setelah usaha yang sukses dengan musim semi. Belum tentu. Seorang pembudidaya tetap skeptis ingat, pendiri Wiswot menemukan kunci untuk membuka pintu sementara dia mendapatkan sepotong batu giyok. Aku kira kemungkinannya relatif rendah. Dia sudah menunjukkan kekayaannya yang luar biasa sebagai favorit surga. Jika dia membuka pintu, aku hanya akan berasumsi bahwa dia adalah putra surga yang sebenarnya. Seseorang lainnya tersenyum kecut. Yang lainnya juga memperhatikan sang putri dan sang yunsi. Pintu kayu menjadi momen krusial dari taruhan tersebut. Tentu saja, kelompok ini ingin Likie menang sehingga mereka bisa melihat sang putri terbuka. Cepat, buka pintu kayunya, kemenangan ada di tanganmu, beberapa anak muda bergumam sendiri. Sementara itu, keduanya sangat gugup dan berdoa untuk kegagalan Likie. Jangan buka, jangan buka, mereka ingin keajaiban yang sebaliknya terjadi. Pintu menghentikan Likie. Dia akhirnya berhasil sampai di depan pintu dan tersenyum. Dia terlalu familiar dengan itu. Tidak sulit baginya untuk membukanya sama sekali. Buka, penonton lainnya berteriak. Ya lakukanlah. Kerumunan berteriak, terlalu bersemangat untuk melihat isinya. Zhang Yunzi dan sang putri merasakan telapak tangan mereka basah oleh keringat. Pintu kayu itu tertutup rapat, kamu sama sekali tidak bisa membukanya. Serahkan saja dan kita bisa menegosiasikan ulang persyaratannya. Tuan putri yang tegang berbicara untuk mengumpulkan keberanian. Ditambah, dia ingin dia menyerah atas kemauannya sendiri. Kehilangan berarti melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh seorang wanita dengan statusnya. Saat kerumunan mendesaknya untuk bergegas, dia tiba-tiba ingin melakukan sesuatu hal lain dan menyeringai. Dia berbalik dan menatap mereka apakah kamu tahu mengapa tidak ada yang bisa membuka pintu kayu ini. Mengapa kerumunan itu terdiam sampai ada yang bertanya? Karena kamu tidak tahu metode yang benar. Kata Likie. Maksud kamu apa-apa metode yang benar yang lain bertanya-tanya. Beberapa waktu lalu, mereka akan mencemohnya karena mengatakan sesuatu seperti ini. Menuduhnya melakukan postur. Sekarang, mereka benar-benar mempercayainya. Perhatikan baik-baik dan ingat, aku akan mulai. Likie terkekeh sebelum memasang ekspresi serius. Dia kemudian berbalik menghadap pintu. Kerumunan yang diaduk mengawasinya dengan napas tertahan, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Likie menyeringai setelah menarik perhatian mereka. Tampaknya cukup geli. Dia akan melakukannya. Pintu kayu menghalangi jalan Likie saat dia menjadi pusat perhatian. Dia membuka mulutnya dan mulai menggonggong guk, guk, guk. Penonton menjadi ayam beku karena terlalu fokus dan mendengar sesuatu yang menggelikan. Benar saja, Likie menggonggong, dan beberapa lusin kali. Lelucon apa? Orang-orang mengira dia menggoda mereka. Berderak. Namun, pintu kayu itu benar-benar terbuka perlahan. Ini mengubah semua orang menjadi patung dengan rahang hampir jatuh ke tanah. Mereka menjadi hampa karena kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan perasaan mereka saat ini. Gonggongan itu benar-benar berhasil. Likie tidak hanya mengotak atik mereka. Beberapa waktu yang lalu, orang telah menggunakan berbagai cara. Seseorang menggunakan hukum jasa terkuatnya yang lain mengandalkan harta karun misterius. Sekarang, sepertinya mereka baru saja menggonggong. Beberapa tembakan besar menyaksikan semua ini. Mereka memiliki banyak pengalaman dan melihat banyak hal yang menakjubkan dan aneh. Ini masih belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam rumah kayu itu gelap, tetapi ada gumpalan cahaya yang menari-nari, yang tampaknya menggoda penonton. Karena kurangnya visibilitas, mereka tidak tahu harta karun apa yang memancarkan cahaya. Banyak yang akhirnya sadar kembali dan bertukar pandang. Peristiwa hari ini tidak masuk akal dan sulit dipercaya. Apakah ada yang mencoba menggonggong sebelumnya seorang pria bertanya kepada temannya di dekatnya? Kelompok itu tersenyum kecut. Tampaknya orang melakukan segalanya kecuali menggonggong seperti guk-guk. Jika ada yang menyarankan menggonggong untuk membuka pintu yang tertutup, mereka akan ditertawakan dari alun-alun dan dicap sebagai orang gila. Sekarang, semuanya tampak agak masuk akal setelah kesuksesan Likie. Aku akan menggonggong jika aku tahu ini. Seseorang berkata dengan penyesalan ini sangat sederhana. Aku sangat bodoh. Seluruh kerumunan berbagi sentimen ini. Mereka tidak keberatan menggonggong beberapa ratus kali untuk membuka pintu kayu. Tuan muda, kamu yang terbaik. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Yang Ling terlonjak karena kegembiraan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Putra Mahkota menggelengkan kepalanya. Tampaknya dia tidak perlu khawatir karena Likie mengendalikan segalanya. Dia berpikir bahwa dia kurang pengetahuan dan penglihatan. Tidak dapat melihat kedalaman kemampuan Likie. Jadi, dia lebih rendah dari Yang Ling dalam hal ini. Sementara itu, Putri Kedua dan Zhang Yunzi menjadi pucat pasi. Tidak dalam mimpi mereka akan mengharapkan sesuatu seperti ini. Taruhan itu seharusnya kemenangan yang pasti. Kepala Likie seharusnya menyentuh tanah. Lagi pula, apa yang membuat pemotong kayu ini berbeda dari yang lain ini hanya bisa dijelaskan sebagai mukjizat, bahwa Dewa Takdir telah menganugerahkan kekayaan yang sangat besar kepada Likie. Yang tidak mungkin menjadi mungkin kemenangan yang pasti telah berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Bagaimana ini bisa? Putri Kedua tidak memiliki petunjuk apapun terlepas dari seberapa banyak dia memeras otaknya. Masuk, masuk, periksa harta karun di sana. Seorang penonton memberitahu Likie sambil melihat ke arah lampu yang berkedip. Dia akan bergegas masuk jika bukan karena para pekerja dari Wiswot yang mengelilingi alun-alun. Ya, pasti ada harta karun khusus di sana. Yang lainnya mengeluarkan air liur dari mulutnya. Yang Ling sendiri sudah tidak sabar dan merasa senang dengan Likie karena dia akan segera kaya. Sayangnya, Likie mengangkat bahu dan tersenyum tidak tertarik. Aku tidak ingin kaya. Dia berbalik dan pergi lalu pintu di belakangnya berderit dan menutup rapat sekali lagi. Apa? Ini mengejutkan orang-orang bahkan lebih dari gonggongan sebelumnya. Apa dia gila? Mereka menatap Likie seolah-olah dia orang bodoh atau orang gila. Kekayaan besar menunggunya di rumah kayu itu. Dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa namun dia bahkan tidak repot-repot datang untuk melihatnya. Yang lain telah melakukan segalanya untuk membuka pintu itu. Mereka sendiri ingin menjadi legenda, tetapi upaya mereka sia-sia. Likie, favorit surga dan pemenang tunggal, sebenarnya menolak hadiahnya. Brengsek, berikan padaku jika kamu tidak menginginkannya. Sebuah tembakan besar mulai mengutuk kamu menyianyikan hadiah dari surga, kekayaan abadi. Apakah dia tidak tahu pentingnya hal-hal di dalamnya orang berharap mereka bisa menjadi dia untuk membuat pilihan yang berbeda? Anak yang benar-benar hilang, mengatakan tidak pada kekayaan abadi. Yang lainnya merasakan sakit yang aneh. Likie keluar dengan senyum di wajahnya, mengabaikan komentar itu. Itu adalah tuan muda untukmu. Yang Ling yang terkejut mendapatkan kembali ketenangannya. Hanya tuan muda yang cukup tegas untuk membuat pilihan ini. Yang lainnya tidak berada di level ini. Luar biasa. Putra mahkota menatap Likie untuk waktu yang lama sebelum menyimpulkan. Amitaba, biksu yang tidak terikat menyatukan kedua telapak tangannya dan menutup matanya. Ini sesuai harapan. Dia tahu lebih dari siapapun di sini, tetapi tidak ingin membocorkan informasi ini. Brengsek, seseorang bergumam, ingin menendang Likie. Kenapa kamu tidak memberikannya saja kepada kami yang lain mengertakkan gigi? Mereka siap bertarung sampai mati untuk perbendaharaan ini, tetapi orang ini hanya berpaling darinya. Sungguh menyianyikan kesempatan. Dia bisa saja memberikannya kepada mereka jika dia tidak menginginkannya. Sayangnya, tidak ada yang melakukan apapun selain mengutup Likie. Semua orang merasa sulit untuk tetap tenang karena Likie telah memberikan beberapa pukulan mengejutkan dalam waktu singkat. Pertama adalah potongan batu giok dari pegas, lalu bukaan pintu kayu. Terakhir, dia melangkah lebih jauh dengan meninggalkan perbendaharaan di dalamnya. Yang lain mengkritik pilihan borosnya sambil tetap tercengang. Lagi pula, berapa banyak yang bisa membuat pilihan yang sama? Bagaimana dengan sang putri mereka akhirnya tenang dan memandang sang putri? Namun, sang putri dan Zhang Yunzi tidak bisa ditemukan. Di sana, seorang penonton bermata tajam melihat keduanya mencoba diam-diam menyelinap pergi. Mereka tidak bersuara dan mundur dengan cermat. Sayangnya, seseorang masih melihat mereka. Pergilah. Keduanya tidak lagi peduli akan terlihat dan melompat ke langit untuk terbang menjauh. Mereka ingin lari. Seorang kultifator berteriak. Sisa dari kerumunan menyadari bahwa keduanya akan bermain kotor. Ini akan merusak prestise dan reputasi klan mereka. Seorang ahli dari generasi terakhir menggelengkan kepalanya. Tentu saja, keduanya tidak peduli tentang itu. Menelanjangi di depan orang banyak itu memalukan dan lebih buruk dari kematian. Maka, mereka memilih kabur. Menurut mereka, mereka hanya perlu terbang dengan kecepatan tercepat dan Likie tidak akan bisa mengejar mereka. Amitabha, Biksu yang tidak terikat mulai berbicara para dermawan. Taruhan adalah taruhan, kamu tidak boleh mengingkari. Ini adalah waktu untuk melaksanakan akhir dari tawar-menawar kamu. Keduanya secara alami tidak mendengarkan. Jika mereka benar-benar ingin terbuka, mereka tidak akan menyelinap pergi sekarang. Sepertinya kamu tidak menunjukkan kepada aku, arbiter, rasa hormat apapun. Biksu itu tidak marah tetapi suaranya masih terdengar mengesankan. Dia membentangkan telapak tangannya dan meraih keduanya. Ledakan, keduanya jatuh ke tanah. Mereka mengerahkan semua kekuatan mereka untuk terbang lagi. Sayangnya, ini sia-sia. Mereka tampak seperti burung merpati yang berjuang untuk terbang. Permisi, Biksu itu menekan telapak tangannya ke bawah. Ledakan, pakaian duo itu robek dan menguap. Ah, mereka segera terbuka. Teknik siluman juga tidak efektif. Keduanya secara alami berteriak ngeri. Mereka mulai berlari lagi dengan segala yang mereka punya untuk keluar dari tempat ini. Kerumunan melihat seorang pria dan wanita terbuka berlari keluar dari alun-alun. Beberapa orang menjadi gembira. Seorang pria bersiul dan berteriak. Aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Aku juga. Mata pemuda lain berbinar. Para komentator mulai menyuarakan pendapat mereka. Sementara sang putri dan Yunzi tidak menginginkan apapun selain melompat ke dalam lubang untuk bersembunyi dari semua orang. Li, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sang putri menggertakkan giginya karena marah. Suaranya dipenuhi dengan kebencian dan kekejaman. Semua orang tahu bahwa ketika diberi kesempatan, dia akan memotong Likie berkeping-keping. Likie mendengarnya dan hanya mengangkat bahu. Tuan muda, kamu adalah sesuatu yang lain. Putra mahkota maju dan memuji. Hasil ini benar-benar memperluas wawasannya. Dia berpikir bahwa Likie pasti sudah mati tetapi mukjizat malah terjadi. Sekarang, dia menyadari bahwa leluhur pasti telah melihat sesuatu pada Likie. Likie tersenyum dan memberitahu Yang Ling ayo kembali. Dia mulai berjalan pergi dengan Yang Ling tepat di belakangnya. Aku ingin mencoba musim semi lagi. Sepuluh kesempatan. Banyak kultifator menjadi tidak sabar dan melambaikan uang mereka kepada beku tersebut. Dua puluh untukku? Tidak, tiga puluh. Aku ingin lima puluh peluang. Orang-orang berduyun-duyun menuju pintu masuk, ingin menjadi yang pertama bukannya tertinggal. Beberapa waktu lalu, mereka memandang ini sebagai pemborosan uang. Kesuksesan Likie mengubah segalanya. Itu mungkin untuk menemukan item di musim semi. Yang terpenting, Likie tidak mengambil harta karun di rumah kayu itu. Semua orang masih mendambakan barang-barang di dalamnya. Amitabha? Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, dermawan. Setiap orang akan memiliki kesempatan. Biksu itu sangat gembira melihat tumpukan batu dan koin chaos di depannya. Dia menjual lebih dari sepuluh kali lipat tiket seperti sebelumnya. Alun-alun menjadi penuh dengan pembudidaya sekali lagi. Beberapa bekerja pada pegas sementara yang lain fokus pada pintu. Pakan, pakan, pakan. Hal teraneh terjadi. Orang-orang mulai menggonggong berulang kali. Apakah itu tuan tua atau jenius muda? Bahkan gadis-gadis itu pun menggonggong. Seorang pejalan kaki yang tidak dikenal akan mengira bahwa alun-alun itu memiliki ratusan gup-gup di dalamnya. Aduh, rekan Ping Likie tidak berhasil. Tenggorokan mereka menjadi sakit sebelum terjadi sesuatu pada pintu kayu itu. Kenapa tidak dibuka? Mereka sama sekali tidak mengerti. Pintu terbuka untuk Likie saat dia menggonggong. Namun, sejauh ini mereka telah melakukannya ribuan kali tanpa hasil. Kamu salah melakukannya. Seorang senior memberi tahu murid mudanya gonggongan Likie memiliki ritme yang aneh. Aku mengingatnya dengan sangat baik. Dia pergi seperti ini. Guk, guk, guk. Itu tidak sepenuhnya benar. Aku ingat tangannya menyentuh perutnya dan aku dengan jelas merasakan kekuatan riak. Dia pasti telah menyalurkan kekuatan daudari dantiannya ke suaranya, serangan sonic ke pintu. Senior lainnya mulai menyentuh perutnya dengan kedua tangan. Masih salah. Seorang senior lainnya berkata aku melihat lokasinya dengan jelas, satu setengah inci dari pintu. Dia pasti memberikan perhatian khusus pada tempat ini. Mungkin itu adalah lokasi segel. Diskusi pun bermunculan dalam waktu singkat. Orang tidak setuju tentang cara menggonggong, ritme dan volume aksi dan pendirian kekuatan yang digunakan. Secara keseluruhan, gonggongan menjadi bervariasi dan terus-menerus. Ini berlangsung beberapa hari dan pendatang baru mengira bahwa Wiswo telah menjadi kota guk-guk. Adapun Unte Teretmong, petinya sudah penuh dengan uang pada saat ini. Apalagi Likie menjadi iklan terbaik. Orang-orang dari empat samudera mendengar tentang itu dan berlarian. Mereka ingin menjadi orang yang menentukan berikutnya yang mendapatkan kekayaan abadi. Sayangnya, tidak ada yang berhasil terlepas dari upaya dan metode mereka. Biksu itu bertahan di sekitar alun-alun dengan senyuman di wajahnya dan terus melantunkan Amitabha, Buddha yang penyanyang. Dia tentu saja tidak percaya omong kosong yang menggonggong ini. Dia tahu itu hanya omong kosong. Likie bisa membuka pintu karena dia memahami kedalaman bawaan. Itu tidak ada hubungannya dengan gonggongan. Meskipun demikian, dia tidak mengatakan yang sebenarnya karena dia mendapat untung dari omong kosong ini. Faktanya, dia dengan bersemangat menyebarkan cerita tentang gonggongan Likie. Yang Ling tidak bisa memberikan penjelasan untuk penolakan Likie. Dia harus bertanya Tuan Muda, mengapa kamu tidak memasuki rumah kayu untuk perbendaharaan terkenal itu? Jika diberi kesempatan, orang lain akan menanyakan pertanyaan yang sama. Likie pergi tanpa mengambil satu langkah pun ke dalam dan melihat perbendaharaan. Itulah mengapa mereka mencapnya sebagai anak yang hilang atau orang gila. Mengapa aku harus masuk Likie tersenyum? Karena perbendaharaan yang luar biasa itu. Generasi masa depan kamu akan mendapat manfaat juga. Yang Ling menjawab, Likie hanya tersenyum menanggapi. Tunggu, jadi tidak ada perbendaharaan di sana dia menemukan senyumnya cukup aneh seolah dia tahu sesuatu. Itu tergantung pada definisi kamu tentang perbendaharaan. Likie tersenyum setiap orang memiliki definisi yang berbeda. Tentu saja, kamu tidak salah menyebutnya mampu memberikan kekayaan abadi. Jadi sebenarnya ada di sana. Dia menjadi terkejut. Ya, menurut definisi kamu. Likie mengangguk. Yang Ling terguncang. Sekarang, ini mengkonfirmasi keberadaan seseorang yang membuat keputusan Likie semakin mengesankan. Kamu sudah tahu kalau ada satu di sana dia bertanya. Likie menjawab sambil tersenyum lagi. Tidak cukup untuk menarik perhatian kamu, Tuan Muda Yang Ling merenung sebentar sebelum bertanya dengan tenang. Dia tidak menyimpan kritik yang sama yang dilakukan orang lain tentang penolakan Likie. Dia hanya berpikir bahwa dia tidak peduli dengan perbendaharaan. Itu tidak cukup untuk masuk ke matanya. Ini adalah spekulasi yang lebih berani. Jadi, definisinya tentang perbendaharaan pasti gila. Jangan terlalu memikirkannya, itu hanya umpan. Likie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Umpan Yang Ling tidak mengerti mengapa harta karun abadi itu adalah umpan. Likie tidak menjawab sekali lagi, jadi dia berhenti menanyakannya. Bagaimana dengan bongkahan giok itu apakah ada kegunaan khusus untuk itu? Dia beralih ke topik lain dan menatapnya dengan mata cerah. Likie meninggalkan perbendaharaan tetapi membawa potongan giok bersamanya. Mungkin ini adalah tujuannya sejak awal sehingga dia menjadi penasaran. Aku akan membiarkanmu melihatnya tetapi kamu tidak akan mengerti. Likie tersenyum dan melemparkan potongan giok itu ke arahnya. Dia menangkapnya dan menjadi bersemangat saat membaca dengan cermat. Itu tampak kuno dan memiliki banyak retakan tipis, tampak seperti susunan dao. Dia khawatir itu akan pecah jika dia memegangnya terlalu erat. Apa itu dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu? Koordinat. Likie menjawab, untuk apa dia masih tidak mengerti. Dia tersenyum dan mengambil kembali gioknya ayo kembali. Yang Ling berhenti berbicara. Dia menemukan bahwa Likie jelas datang ke Wiswot karena suatu alasan. Setelah kembali ke halamannya, dia memasuki kamarnya dan menyegel area itu sebelum mengeluarkan giok. Dia meluangkan waktu untuk melihatnya alih-alih memulai, tampaknya jatuh ke dalam ingatan. Akhirnya, dia bernyanyi dan melepaskan cahaya dari telapak tangannya. Batu giok itu beresonansi dan juga mengeluarkan untayan cahaya. Ini adalah proses pembukaan spasial. Retak. Batu giok itu tiba-tiba hancur menjadi debu karena kekuatan yang kuat. Likie menghilangkan noda di tangannya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, giok berfungsi sebagai titik koordinat. Orang lain tidak punya kesempatan untuk menemukannya. Pancaran spasial muncul di detik berikutnya dengan kekuatan tsunami. Ini menarik Likie ke dalam, meninggalkan ruang kosong di belakang. Dia muncul lagi di ruang yang tak terbatas. Bahkan master terkuat akan hilang selamanya tanpa memahami sistem koordinat di sini. Dia melakukan beberapa lompatan spasial melalui dimensi untuk akhirnya mencapai tujuan. Sebuah puncak besar yang telah mengalami matahari terbit dan terbenam yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya tetap sama terlepas dari bencana besar. Tempat ini hanya ada dalam mitos. Yang berpengetahuan bahkan mengira itu tidak ada. Berderit, sebuah pintu masuk batu terbuka dan Likie masuk sambil tersenyum. Apat menunggunya adalah perbendaharaan dengan terlalu banyak harta untuk dihitung, senjata tak terkalahkan, hukum jasa tertinggi, seni abadi, esensi duniawi dan artefak abadi, bahan dan sumber menakjubkan. Jika salah satu dari mereka muncul di dunia, itu akan memulai kompetisi berdarah. Itulah mengapa harta karun di rumah kayu hanyalah umpan. Itu sama sekali tidak penting dibandingkan dengan yang ini. Ya, yang terakhir adalah salah satu harta rahasia Likie. Sayangnya, dia tidak terlalu memperhatikan item di sini. Dia berjalan-jalan dan menikmati prosesnya, tidak perlu melihat masing-masing untuk waktu yang lama. Setiap benda dan tempat memiliki tempat khusus dalam ingatannya sehingga dia hanya perlu merasakan dengan hatinya, bukan dengan matanya. Akhirnya, dia mencapai ujungnya dan melihat sebuah bingkai kayu yang berisi hukum dan pedoman jasa terbaik. Hanya dengan mempelajari salah satunya dapat membuat seseorang menjadi tak terkalahkan di generasi mereka. Sayangnya, matanya tertuju pada kotak besi. Dia menatapnya sebentar sebelum mengambilnya. Di bagian belakang perbendaharaan ada halaman dengan kursi utama. Tanaman merambat hijau menutupi daerah itu bersama dengan angin yang menyenangkan. Itu adalah tempat yang bagus untuk membaca beberapa buku dan menikmati ketenangan. Dia duduk dalam diam, tidak langsung membuka kotak itu. Itu ditinggalkan oleh Jian Wen Xin. Dia belum membukanya sebelumnya dan meninggalkannya di dalam perbendaharaan ini sebelum meninggalkan sembilan dunia. Gelarnya adalah Ocean's Wisdom. Dia memahami Darkrow yang terbaik dari siapapun dan meninggalkan kotak ini untuknya. Dia tidak pernah membukanya karena hal-hal tertentu tidak boleh dilakukan dan tidak boleh ada. Sayangnya, waktu telah berubah. Dia dengan lembut membelai kotak itu sebelum mendesah pelan lalu membuka kotak itu. Di bagian atas ada surat tersegel yang disediakan untuk mereka yang mampu membukanya. Dia mengeluarkannya dan melihat empat karakter mengambang, baca dan ingat aku. Tangannya yang memegang surat itu bergetar. Hanya kata-katanya saja yang menarik hatinya. Dia segera mengingat gadis yang sangat memahaminya. Ya, di generasi itu, ada gadis lain juga, jauh lebih keras kepala dibandingkan Hong Tian. Hong Tian, sesuai dengan namanya, pergi tanpa ragu-ragu. Adapun Jian Wen Xin, dia memilih jalannya sendiri dan tetap di sembilan dunia. Setelah membaca karakter ini, dia bisa melihat wajahnya, senyumnya, dan bahkan suaranya. Pengalaman membaca mencakup kehangatan dan pertimbangan yang mendalam, seperti dulu. Jian Wen Xin hanya memahami Dark Crow dengan sangat baik. Meski surat itu menyebutkan Hong Tian, namun tetap hangat seperti sinar matahari yang penuh dengan optimisme. Mereka berhasil mencapai semua sudut dan celah di hati. Semua perseteruan sebelumnya telah lenyap seperti asap. Dalam sejarah, gagak hitam tidak kekurangan teman dan pengikut. Meskipun demikian, Jian Wen Xin menonjol di antara yang lain. Tidak mungkin melupakannya. Kabut menumpuk di mata Likie saat membaca surat itu. Dia menghela nafas dan benar-benar merasa diremajakan. Dia melipat surat itu dan bergumam orang selalu memiliki keterikatan, melepaskan juga merupakan jenis kebahagiaan. Dia mendonga ke langit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat melakukannya karena dia adalah gagak hitam dan Likie. Bergerak maju adalah satu-satunya jalannya, tidak berhenti. Beberapa orang dalam sejarah telah menanyakan pertanyaan ini kepadanya, siapa yang dapat mencegahnya untuk terus maju dia tidak menjawab karena dia tahu dia tidak akan pernah berhenti. Jian Wen Xin juga menanyakan ini sebelumnya. Pada kenyataannya, dia sudah tahu jawaban yang diberikan kecerdasannya tetapi masih ingin mendengar kata-kata dari mulutnya. Meskipun demikian, dia tetap mendukungnya terlepas dari masa depan. Sayangnya, dia memilih untuk tetap tinggal pada akhirnya. Likie juga menghormati pilihannya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki hak untuk mengikuti kata hati mereka. Aku berdoa agar kamu selalu dalam keadaan sehat untuk perjalanan kekal. Likie bergumam dan menjadi emosional. Mungkin ini hasil terbaik. Kembali ke generasi mereka, keduanya secara alami memiliki cara untuk memperpanjang hidupnya. Sayangnya, dia memilih untuk membiarkan umurnya habis. Kalimat di atas adalah hal terakhir yang dia ucapkan selama pertemuan terakhir mereka. Jutaan tahun telah berlalu dan dia masih berjalan di jalan yang tak berujung ini. Dia bertemu banyak orang dan melihat hal yang berbeda. Sayangnya, dia tetap sendirian bayangannya memanjang dengan kesepian. Kotak besi itu tidak hanya berisi surat. Itu memiliki item lain dengan asal yang bagus. Sangat sedikit yang bisa mengenalinya. Sebagai gagak hitam, Likie memiliki pengetahuan tentang itu sejak dia berpartisipasi dalam acara tersebut tetapi tidak mendapatkannya. Hong Tian, dia menyentuh barang itu dan berkata gadis bodoh, jalannya sulit dengan begitu banyak waktu tersisa, tidak perlu terburu-buru. Dia menghela nafas dengan kekecewaan sesudahnya. Permaisuri Hong Tian adalah harga dirinya, kaisar wanita paling cemerlang. Namun, dia lebih bangga dengan tekad kuatnya daripada kekuatannya. Sayangnya, sikap keras kepala ini juga menjadi alasan mengapa mereka berpisah. Itu menjadi kekacauan menjelang akhir tetapi dia tidak pernah membencinya. Plus, sudah lama sekali semua sentimen negatif hilang. Sebagai seseorang yang melihatnya tumbuh dewasa, dia berharap dia melangkah lebih jauh daripada terhalang oleh masalah ini. Akankah dia masih membenciku saat kita bertemu lagi dia tersenyum kecut sambil menyentuh barang itu? Yang benar adalah dia memperhatikan tanda-tanda jelasnya dalam sejarah. Niatnya jelas tetapi dia memilih untuk tidak pergi. Lebih baik tidak bertemu sampai waktunya tepat. Mungkin semuanya akan berakhir saat itu. Gadis bodoh? Kuharap kau masih baik-baik saja. Dia berkomentar sebelum duduk di sana dalam diam. Hari ini, Wiswot menjadi hidup kembali karena pelukan tikus telah terlihat. Tikus itu benar-benar muncul orang-orang tetap skeptis. Tentu saja, seseorang melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kata seorang pembudidaya. Siapa yang tahu kalau tikus itu mungkin sesuatu yang lain? Yang lain bertanya. Tidak, itu yang asli. Aku pikir guru nasional Fajra ada di sini secara pribadi untuk tikus. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan lokasinya. Seorang pembudidaya dengan jaringan informasi yang baik terungkap. Siswa lain dari duality melihat bayangannya tetapi itu terlalu cepat. Seorang pemuda berkata dengan penyesalan. Dualitas lagi. Orang-orang dari kekuatan lain menjadi kesal. Itu adalah siswa dari dualitas terakhir kali. Apakah mereka juga akan menjadi generasi ini sangat tidak masuk akal, mencuri semuanya peluang. Seseorang dari divisi hantu ilahi mengeluh. Itu bukan salah mereka. Seorang senior menggelengkan kepalanya tikus itu hidup dan pintar. Ia secara aktif membuat pilihan. Jadi kita hanya perlu menangkapnya. Seorang pemuda memikirkan berbagai metode untuk menangkap tikus. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Seorang ahli yang berpengetahuan tidak setuju pertama. Tidak ada yang tahu di mana itu akan muncul dan kapan. Kecepatannya juga sebanding dengan seorang daulor. Jangan berpikir untuk mengikutinya. Jadi bagaimana orang bisa melihatnya seorang junior bertanya. Dia telah berjalan di sekitar Wiswa tanpa melihat petunjuk apapun. Itu hanya keberuntungan. Itu masih lebih baik daripada duduk di kamar. Orang mungkin melihatnya di pojok suatu tempat. Seniornya menjawab. Semua orang gila mencari tikus ini. Jika Wiswa tidak kuat, mereka akan menggali seluruh pasar. Meski demikian, beberapa masih mencoba menggali lubang yang ada secara diam-diam. Jangan buang waktu bicara. Kita harus terus mencari. Munculnya tikus tersebut justru menghambat bisnis di bangsal tersebut. Orang-orang berhenti pergi ke mata air emas dan malah berfokus pada acara baru ini. Bagaimanapun, Likie adalah satu-satunya yang menemukan sesuatu. Tuan-tuan, silakan mencobanya. Mungkin kamu akan menjadi yang berikutnya. Biksu yang tidak terikat menjadi gugup dan mencoba menghentikan para tamu untuk pergi. Dia tampak seperti nyonya di rumah bordil. Sayangnya, ini agak sia-sia karena hanya sedikit yang benar-benar bertahan. Bos, haruskah kita berhenti di sini dan mencari tikus itu seorang pekerja bertanya setelah melihat alun-alun kosong. Berhenti berfantasi. Biksu itu menjawab menurutmu sembarang orang bisa bertemu dengan tikus itu-itu adalah hewan yang istimewa. Mereka yang mampu melihatnya adalah luar biasa dengan potensi yang tidak terbatas. Adapun orang biasa lupakan saja. Kami hanya ingin ikut bersenang-senang. Pekerja itu menjawab. Apanya yang seru tidak, kami akan memulai bisnis baru. Kata Biksu itu. Sebuah lelang bukankah itu tanggung jawab manajer kedua kata pekerja itu. Pertama, pergi mencari beberapa kuil tua dengan lubang tikus. Kami akan menjual informasi tentang lokasi potensial Maus dan memaksa mereka membayar biaya masuk. Biksu itu tersenyum. Uh, bos, bukankah kita menipu orang kalau begitu pekerja itu ragu-ragu. Penipuan apa bagaimana kamu tahu bahwa Maus tidak akan muncul di sana? Biksu itu menjawab. Pekerja benar-benar setuju dengan ini. Tidak ada yang tahu lokasi Maus itu. Mereka tidak benar-benar berbohong. Tuan muda, kamu keluar. Yang Ling bergegas menyambut Likie setelah dia meninggalkan ruangan. Dia tampak agak antusias. Kamu sedang dalam mood yang bagus. Apa acara kali ini? Dia menatapnya sambil tersenyum. Kamu sudah tahu dia tidak berharap dia tahu sebelum dia mengatakan apa-apa. Dia menjawab dengan senyum misterius. Biar ku beritahu, tikus pelukan itu muncul. Dia melambaikan tangannya ke girangan karena setelah mendengar berita ini, orang pertama yang muncul di benaknya adalah dia. Oh, dia tetap acuh tak acuh. Apakah kamu tidak bersemangat? Dia menemukan kurangnya reaksi yang membingungkan. Haruskah aku karena kamu pasti yang menentukan? Tikus pelukan akan memberimu hadiah yang luar biasa. Tidak ada orang lain selain kamu yang dapat memenangkan dukungannya. Dia menjawab, berpikir bahwa adalah hal yang biasa bagi Likie untuk mendapatkan semua kekayaan yang terkait dengan takdir di dunia ini. Dia telah terbiasa melihat keajaiban di sekelilingnya, dari miriat bis hingga dualiti dan sekarang, Wisward. Menurutnya, pria ajaib ini adalah favorit surga. Semuanya menjadi miliknya sejak awal. Apakah begitu dia terhibur oleh kepercayaan buta padanya? Tentu saja, kurang dari sedikit yang mampu mengangkat palu di puncak, lalu berapa banyak yang mendapatkan harta karun dari mata air emas Tuan Muda. Kamu telah melakukan semua ini, jadi tidak seorang pun kecuali kamu yang akan memenangkan hati tikus itu. Dia dengan bangga menyatakan. Lupakan, tidak apa-apa untuk tidak terlibat dalam hal ini. Dia menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak? Semua orang sedang menelusurinya sekarang. Dia menjadi terkejut. Untuk mendapatkan perhatian dari tikus ini adalah suatu kehormatan dan kesempatan yang sangat besar. Tidak tertarik. Dia tersenyum dan menjelaskan hal kecil itu akan memberikan beberapa hal yang layak, tapi itu tidak berarti banyak bagi aku. Yang Ling baik-baik saja dengan tanggapan ini setelah memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah seseorang yang menolak harta karun besar di rumah kayu. Tikus pelukan juga merupakan kesempatan besar, hanya saja tidak cukup untuk membuatnya tertarik. Oke, lupakan saja. Dia menundukkan kepalanya dengan putus asa. Kamu benar-benar ingin melihatnya? Dia bertanya. Aku mendengar tikus ini sangat misterius dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Akan menyenangkan melihat seperti apa? Dia menjawab. Itu tidak sulit. Karena kamu sangat menginginkannya. Aku yakin keinginan kamu akan terkabul. Ayo pergi. Dia tersenyum. Betulkah kami benar-benar dapat melihat Maus itu kekecewaan langsung berubah menjadi kegembiraan? Iya, dia mengangguk. Kalau begitu biarkan aku pergi bersiap-siap, kita bisa pergi sekarang juga. Dia melompat dari kegembiraan, mempercayai Likie. Orang lain akan merasa sulit untuk bertemu dengan tikus itu. Itu ada hubungannya dengan takdir dan kemampuan seseorang. Di sisi lain, Likie membuatnya terdengar seolah-olah tikus itu tidak lebih dari hewan peliharaannya, sehingga dia bisa melihatnya kapanpun. Meskipun demikian, Yang Ling sama sekali tidak ragu. Tidak perlu pergi, tempat ini baik-baik saja. Dia menggelengkan kepalanya. Kami tidak akan pergi itu akan datang untuk mengunjungi tempat kita di sini. Dia berdiri di sana dengan linglung. Kenapa tidak dia tersenyum? Betulkah dia menemukan ini mengherankan ada di sini sekarang? Dia mulai melihat sekeliling, fokus pada sudut terlebih dahulu lalu mengalihkan pandangannya ke kursi. Tenangkan imajinasimu. Dia berkata jelas tidak ada di sini, tapi kita bisa membawanya ke sini. Apa yang harus kita lakukan agar itu terjadi? Dia bertanya, merasa sangat tersesat. Siapkan beberapa biji jagung, bunga tiang putih, kacang zaitun hitam, bulu kambing yang bersemangat. Dia membuat daftar lusinan hal aneh. Tentu saja, harganya tidak mahal dan dapat ditemukan di mana saja. Dia menuliskannya pada sebuah daftar dan menyuruh seorang pelayan untuk membelinya. Tidak butuh waktu lama karena ketersediaan yang relatif dan biaya yang murah. Dia kemudian menggorengnya dengan teknik aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Akhirnya, sebuah piring berisi berbagai biji-bijian dan hasil bumi disajikan. Satu-satunya ciri yang mirip adalah warna emas. Dia menelan ludahnya setelah hanya melihat piring, bahkan tidak mempertimbangkan aromanya yang memikat. Perutnya mulai mengeluarkan suara. Itu kelihatan lesat. Dia ingin mengambil segenggam untuk digigit. Ini bukan untukmu, sayangnya, kamu tidak akan bisa mengatasinya kekuatan tambahan. Ini akan membuatmu merah seperti udang yang dimasak. Dia tersenyum. Dia tampak malu setelah mendengar ini, menjadi sedikit merah. Dia meletakkan piring di atas meja dan menariknya lebih dekat oke. Perhatikan baik-baik, acaranya akan segera dimulai. Dia memperhatikan dengan napas tertahan, merasa sangat gugup bahkan sebelum tikus itu sampai di sana. Dia mengepalkan tangannya yang berkeringat dengan erat. Aroma yang menggiurkan dari piring itu tak tertahankan, tapi dia tidak punya pilihan selain menahan diri. Tidak ada yang terjadi untuk waktu yang lama jadi dia mulai kehilangan kesabaran. Tepat pada saat itu, sesuatu muncul di atas meja. Si tikus. Dia berkata tanpa berpikir sebelum menutupi mulutnya. Anehnya, tikus yang muncul entah dari mana tidak mendengarnya. Ini adalah makhluk terkenal, tampak seperti tupai dengan ekor panjang dan halus, juga jauh lebih menyenangkan untuk dilihat. Bulunya berwarna emas dari atas ke bawah kecuali mata dan kumisnya. Setiap untayan tampaknya terbuat dari untayan emas yang halus. Ekornya, khususnya, membuat orang lain ingin datang dan memeluknya. Matanya biru tua, terlihat sangat dalam dan berwawasan luas. Kumis di samping mulutnya berwarna abu-abu, tampaknya merupakan tanda dari zaman kuno. Ini benar-benar tikus pelukan. Dia berpikir sendiri. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia yakin bahwa makhluk di depannya ini adalah tikus pelukan yang terkenal. Tikus itu melihat sekeliling dengan hati-hati setelah mendarat di atas meja, siap untuk melarikan diri saat melihat masalah pertama kali. Hati yang ling tergantung pada seutas benang, takut ketahuan. Untuk beberapa alasan, Maus melihat sekeliling dan tidak melihatnya. Dia menyadari bahwa itu pasti karena Likie. Tikus kemudian fokus pada piring sementara air liur menetes di bibirnya. Mau tak mau menarik nafas dalam-dalam untuk menghirup aromanya. Dia masih ragu-ragu, takut ini mungkin jebakan. Sayangnya, itu tidak bisa menahan godaan pada akhirnya. Tikus itu tidak bisa menahan diri untuk menerjang dan membuka mulutnya untuk menggigit. G, G, biji-bijiannya renyah saat tikus mengisi seluruh mulutnya di atas batas. Anak-anak sungainya membengkak seperti dua bola. Yang Ling tahu bahwa hidangannya luar biasa. Perutnya mengeluarkan suara berulang kali jadi dia melirik Likie, malu. Uff, tiba-tiba, nyala api menelan tikus itu. Ia bahkan keluar setiap kali ia membuka mulutnya. Benda itu tampak seperti naga api kecil saat ini. Itu menjadi merah karena panas. Nyala api ini sepertinya ingin sekali menguranginya menjadi abu. Itu mencicit karena ketidaknyamanan dan mengeluarkan botol giyok dari dadanya. Entah apa jenis air yang ada di sana tapi mulai diminum. Hasilnya, nyala api meredah. Suhunya menjadi tertahankan sekarang jadi dia kembali makan dari piring, mengisi mulutnya sekali lagi. Suara renyah membuat sifat rakusnya tampak jelas. Hal ini menyebabkan api tidak terkendali. Kali ini, warnanya kemasan. Krone mistis juga muncul di bulunya. Rambutnya mengendur dan menjadi lebih lembut. Itu tampak seperti bola bulu yang lucu. Namun, makhluk imut ini sedang diserang oleh kekuatan yang mengerikan. Krone itu bisa menghancurkan siapapun dalam sekejap mata. Meskipun demikian, tampaknya menikmati proses pembakaran. Api emas ini terasa seperti mandi air hangat. Yang Ling menarik nafas dalam-dalam, menyadari mengapali Kie tidak membiarkannya memakan biji-bijian. Konsekuensinya tidak akan bagus. Tikus akhirnya menghabiskan semua yang ada di piring, tidak meninggalkan satu butir pun di belakang. Yang Ling menjadi cemburu karena dia tidak sempat mencicipinya sama sekali. Ia menepuk perutnya yang bulat dan bersendawa puas. Sulit untuk bergerak tetapi sepertinya tidak keberatan. Mungkin ini salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup, diisi dengan makanan lesat. Likie akhirnya tersenyum dan mengangkat tangannya, menunjukkan dirinya di depan tikus itu lagi. Bagaimana? Bagus dia menyeringai pada tikus yang puas. Tikus itu menjadi kaget. Ia melatih ke hati-hatian sebelumnya dan melihat bahwa tidak ada orang di sekitar. Namun, pria ini tampak sama sekali tidak terdeteksi. Itu menatap Likie sambil waspada. Perlu diingat bahwa tikus ini adalah makhluk roh langka. Meskipun itu kecil, inti rohnya jauh melebihi binatang buas utama chaos lainnya. Inti roh ini ada di sana saat lahir, sesuatu yang sangat istimewa. Setelah melihatnya dengan baik, hanya ada satu pikiran di benaknya, untuk melarikan diri sejauh mungkin. Biasanya, orang sulit melihat Maus. Ini tidak berarti bahwa mereka takut pada orang yang mencarinya. Ia sama sekali tidak menyukai manusia. Pada kenyataannya, pembudidaya manusia haruslah yang takut akan kekuatannya. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang imut. Setelah marah, itu bisa menjatuhkan penguasa surgawi yang perkasa. Sayangnya, makhluk ini takut pada Likie. Inti rohnya memungkinkannya merasakan betapa berbahayanya dia. Tingkat bahaya yang sebenarnya masih belum diketahui. Tikus telah melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang tidak terjangkau dan menemui banyak ahli. Dengan demikian, itu memiliki ukuran yang baik pada kemampuan orang lain. Ini tidak terjadi di sini. Ia tahu bahwa pria yang tampaknya tidak berbahaya ini adalah tuan yang menakutkan segera. Ingin pergi Likie memiliki ekspresi ramah dan berbicara dengan nada lembut. Tikus tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Ia ingin berjalan tetapi intuisi menyuruhnya untuk patuh. Biar aku lihat, dia mengulurkan tangan. Binatang buas dengan inti khusus seperti tikus tidak ada bandingannya. Tidak suka disentuh. Ia memamerkan taringnya ke arahnya dan mengeluarkan geraman. Api dan rune meletus lagi. Hanya satu gelombang yang dapat meratakan seluruh wilayah. Dia mengabaikan letusan kekuatan ini dan menjangkau lebih dekat. Pada akhirnya, tikus ganas yang berada dalam status berdaya tidak berani menggaruk Likie. Ia menurunkan posisinya dan mengingat kembali api dan runenya, dengan enggan membiarkan dia menyentuhnya seperti kucing peliharaan. Apalagi yang bisa dilakukannya satu gerakan salah dan itu bisa menjadi makanan. Beberapa daerah menikmati makan tikus ia tidak ingin mengalami nasib ini. Hem, kamu mendapatkan dasar dari sukumu. Likie mengelusnya dan tersenyum sebenarnya, cabang kamu memiliki masa depan yang lebih cerah tanpa kecerdasan dan bentuk manusia. Tikus itu menatapnya, tampak bingung. Yang Ling juga ingin menyentuh Maus ini sangat lucu, jadi ini adalah tikus pelukan. Dia tidak pernah mengira kesempatan seperti itu akan muncul dengan sendirinya sebelumnya. Ini adalah tikus legendaris yang bertindak jinak di depan Likie. Bolehkah aku menyentuhmu? Dia mendapat dorongan dan mengulurkan tangan. Tikus itu menggeram sebagai jawaban, menyebabkan dia menarik kembali tangannya karena ketakutan. Itu menatapnya dengan cara yang sombong setelah intimidasi yang berhasil. Bagaimanapun, tidak berani melakukan apapun pada Likie tetapi di sisi lain, tidak ada alasan untuk menghadapi gadis kecil ini. Yang Ling masih terkesima dengan kehadirannya. Dia bertanya aku mendengar orang-orang dalam rahmat baik kamu akan melambung. Bagaimana? Tikus itu mengangkat dagunya seolah mengatakan kepadanya bahwa tidak sembarang orang dapat memiliki hak istimewa ini. Apakah kamu memiliki perbendaharaan dia pikir itu lebih manis ketika bertingkah angkuh? Tikus itu berpose seolah-olah jawabannya adalah, jelas, mengungkapkan bahwa ia memiliki lebih dari satu perbendaharaan. Karena gadis itu ingin melihat, perluas wawasannya. Likie tersenyum dan dengan lembut menepuk Maus. Tikus akan menolak yang Ling tetapi menolak Likie adalah tindakan yang tidak bijaksana. Ia melompat dari meja dan setelah letupan keras, ia mengebor ke tanah dan membuat lubang. Ini berbeda dari liang biasa. Lubang itu sepertinya merupakan pintu masuk spasial. Ia kembali ke atas untuk melihat keluar lubang dan mencicit pada Likie sebelum melompat kembali ke bawah. Ayo pergi. Likie tersenyum dan melompat menuju lubang. Dia langsung menghilang di saat berikutnya. Yang Ling melompat ke dalam lubang, sangat bersemangat. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia hanya melihat pancaran yang menyilaukan sehingga sulit untuk tetap membuka matanya. Dia berjuang matanya menyipit sebelum melihat sekeliling dengan baik. Ini tampak seperti lapangan umum tetapi pada kenyataannya, itu hanya perbendaharaan besar yang menyebabkan dia terkesiap. Atapnya cukup tinggi untuk terlihat seperti langit, berisi harta karun, artefak, dan material yang tak terhitung jumlahnya. Dia merasa kecil jika dibandingkan. Item ini memancarkan seluruh spektrum warna. Beberapa senjata memiliki aura yang menakutkan atau kilatan yang membekukan tulang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak harta karun di satu tempat. Itu melebihi imajinasinya atau lebih tepatnya, dia tidak pernah berani membayangkan sesuatu sebesar ini sebelumnya. Matanya terbuka lebar saat melihat pegunungan batu dan koin kekacauan. Mereka tampak seperti piramida. Koin yinyang, koin segudang bentuk, koin penguasa surgawi, dia berangsur-angsur menjadi pusing karena semua tingkat uang terlihat dalam jumlah masal. Dia merasa seolah-olah berada di lautan dengan koin sejauh mata memandang. Ini mirip dengan manusia yang menemukan dirinya di sebuah ruangan dengan batu-bata emas yang bertumpuk di atas satu sama lain, cukup untuk membuat seseorang gila. Penampilan mereka adalah satu hal tetapi mereka juga memancarkan aura kekacauan. Dia merasa seolah-olah berada di pusat alam semesta. Memiliki uang sebanyak ini berarti menjadi raja tanpa mahkota. Dia akhirnya menelan ludahnya dan bertanya kepada tikus itu mereka, semuanya milikmu. Tikus pelukan itu memandangi pegunungan sekali, tidak berpikir bahwa itu masalah besar. Likie tidak repot-repot melihat dan tersenyum ayo pergi. Koinnya bagus tetapi ada hal-hal yang lebih baik di depan. Dia mulai berjalan ke depan. Hal-hal yang lebih baik dia menelan ludah lagi tetapi tidak bisa mengambil langkah lagi, masih sibuk dengan uang. Reaksi ini agak bisa dimengerti. Dia akhirnya mengikuti kelompok itu ke bagian materi. Logam ilahi dan biji harta karun disimpan di sini, baik tersebar di tanah atau disimpan di peti dan peti. Matanya kesulitan memperhitungkan semuanya. Satu logam memiliki warna merah tua dari atas ke bawah di atas menyala. Desis keras bisa terdengar dari situ. Orang akan berpikir bahwa itu bisa membakar seluruh perbendaharaan. Biji kristal besar lainnya memiliki tampilan seperti permen batu. Itu bertepi dengan cemerlang, membuat orang menjadi satu untuk memulai gigitan. Tidak ada yang akan melakukannya karena itu memancarkan kedekatan dingin yang menakutkan. Tanah di sekitarnya memiliki lapisan es. Ada satu akar tertentu dengan tornado yang mengamuk di sekitarnya. Akibatnya, akar itu melayang dan berputar di udara. Itu, baja api tanah itu berharga 5.000.000 PRKILOGRAM. Dia mengenali banyak bahan dan menjadi takjub. Wah, batu sumber es itu sangat besar. Ini pertama kalinya aku melihat yang seukuran ini. Kembali ke Wiswot, yang seukuran kepalan tangan dijual seharga 3.000. Berapa harga jual benda ini? Dia telah melihat beberapa dari mereka sebelumnya tetapi hanya dalam jumlah kecil. Meskipun demikian, mereka masih mendapatkan harga yang gila. Yang ditemukan di sini sangat besar, sama dengan nilainya. Ada beberapa materi yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya, tidak dapat menilai nilainya. Kenapa kamu terkejut Likie menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke sebuah akar ini adalah barang berharga di sini. Kamu dapat memiliki lebih banyak baja tahan api dan batu sumber es dan harganya tetap tidak sebanding dengan benda itu. Apa itu Yang Ling menatap ke akar yang dikelilingi oleh tornado? Kayu surgawi yang ditiup angin. Likie berkata perbendaharaan ini tidak buruk, masih memiliki beberapa barang yang layak. Ini tidak buruk aku pikir gabungan beberapa negara tidak dapat memiliki jumlah kekayaan ini. Yang Ling tidak setuju. Likie hanya tersenyum menanggapi. Tikus itu juga tidak berkata apa-apa bibirnya sedikit bertengger. Yang Ling merasa seolah-olah penghinaan ini tidak ditujukan pada pertanyaannya melainkan, ia juga tidak terlalu memikirkan perbendaharaan ini. Rombongan akhirnya keluar dari bagian material dan melihat ada patung di depan. Tempat ini bisa dianggap sebagai pusat perbendaharaan. Likie menatap patung itu dan tersenyum tempat yang bagus tepat di tengah. Orang biasa tidak bisa melakukan ini, pasti pekerjaan seorang daulor. Yang Ling tidak mengerti karena pada awalnya dia tidak melihat sesuatu yang aneh tentang patung itu. Namun, semakin dia menatap patung itu, sepertinya semakin akrab. Aku, aku kesekarang siapa dia? Dia Raja Pendiri. Sesuatu melintas di benaknya dan dia berseru. Ya, Patriark Fajra. Likie tersenyum setuju. Jadi aku benar, dia menjadi tertegun. Sudah jutaan tahun sejak tanggal pendirian Fajra. Namun, sebagai seorang ningrat, dia melihat banyak sekali potret pria ini, karena itu dia bisa mengenali patung itu. Itu tidak ditinggalkan oleh orang biasa karena betapa istimewanya tempat itu, tepat di tengah. Likie menambahkan metode licik ini dilakukan oleh Fajra Daulor untuk membantu dinasti. Fajra Daulor menciptakan patung ini kata Yang Ling. Fajra Daulor tidak pernah menyatakan hubungannya dengan Fajra. Dinasti ini dulu dikenal sebagai Archa Iksun. Kemudian diumumkan bahwa Fajra Daulor adalah seorang pangeran dari dinasti tersebut. Generasi masa depan bahkan melangkah lebih jauh dan menganggapnya sebagai leluhur penting, mengubah nama mereka menjadi dinasti Fajra. Jadi di mana tempat ini Yang Ling memikirkan sesuatu? Kamu memberitahukan aku, Likie menyeringai. Tidak mungkin, ini harta karun Fajra yang Ling mengungkapkan spekulasi beraninya. Kamu benar, ini adalah perbendaharaan nasional Fajra. Likie terkekeh. Perbendaharaan nasional bangsa, Yang Ling tergagap, tidak menyangka ini adalah lokasinya saat ini. Perbendaharaan ini adalah salah satu lokasi yang dijaga ketat di dinasti. Itu memiliki banyak segel dan langkah-langkah pertahanan. Belum lagi orang luar, bahkan anggota kerajaan klan membutuhkan izin dari leluhur untuk masuk. Ada aturan ketat untuk masuk juga. Yang Ling merasa sulit untuk mendapatkan kembali ketenangannya setelah mengetahui bahwa mereka berada di kas negara Fajra. Klannya telah menjadi pejabat di pengadilan selama beberapa generasi. Jika gangguannya diketahui, klannya mungkin menghadapi pemusnahan. Takut Likie tersenyum setelah melihat penampilannya. Ini adalah kejahatan yang layak untuk dimusnahkan sepenuhnya, ayahku akan mematahkan kakiku. Dia tersenyum kecut. Tikus pelukan itu menggerakkan mulutnya, dengan jelas menunjukkan penghinaan terhadap dinasti Fajra. Melambung berarti menghadapi berbagai risiko yang menyertainya. Jika kamu hanya menginginkan kedamaian dan keamanan, lupakan tentang kultivasi. Kembali saja ke pertanian dan tanam beberapa benih. Kata Likie. Terima kasih atas pengajaran kamu, Tuan Muda. Yang Ling tenang dan menerima bimbingannya. Nasibnya bersama klannya akan hancur hanya oleh fakta bahwa dia ada di sini. Tidak masalah apakah dia akan mengambil barang apapun atau tidak. Di sisi lain, ini juga merupakan peluang. Dia dan klan akan bisa melambung jika dia memanfaatkan ini. Dia memikirkan masalah lain, ini bukanlah perbendaharaan tikus. Itu berarti Maus tidak memberikan apapun kepada yang terpilih. Itu benar-benar membawa mereka ke perbendaharaan lain dengan melewati segel dan langkah-langkah pertahanan. Bagaimana dengan dekan saat itu? Dia akhirnya bertanya. Yang terakhir dipilih adalah siswa dari dualitas atau dekan mereka saat ini, penguasa suci lima warna. Dia tidak pernah memberi tahu orang luar tentang masalah ini. Orang hanya tahu bahwa seorang siswa dari duality mendapatkan keberuntungan ini. Apakah seperti ini? Dia menatap tikus itu. Tikus itu dengan bangga mengangkat dagunya ke arahnya. Jawabannya menjadi jelas. Dia tersenyum kecut sebagai jawaban, memahami apa yang dimaksud Li Kie saat itu. Tak heran mengapa dekan merahasiakannya. Mengatakan kebenaran berarti menghadapi reaksi keras dari pemilik harta karun. Ini terutama berlaku untuk Fajra karena mereka bertanggung jawab atas tanah. Lihat dan bawa kemanapun kamu mau. Li Kie tersenyum. Dia mengangguk setuju. Pada awalnya, dia sangat bersemangat. Bukan hanya karena hartanya tetapi karena keingin tahuannya terpuaskan. Sekarang, dia menjadi gugup setelah mengetahui kebenarannya. Hanya satu langkah yang salah bisa mengakibatkan kehilangan segalanya dan menyeret klannya ke bawah bersamanya. Di sisi lain, Li Kie tidak keberatan sama sekali dan berjalan melalui perbendaharaan. Mereka sampai di gudang senjata. Mereka yang berada di level bawah tidak dapat terlihat sama sekali. Titik awalnya adalah level Grendau. Mereka bervariasi dalam bentuk dan bentuk. Satu pedang memiliki kilatan dingin. Pedang lain memiliki pancaran lima warna. Satu pagoda memiliki gelombang yang memancar darinya. Yang Ling menjadi pusing saat melihat harta karun itu. Beberapa dari mereka memiliki keilahian yang tak tertahankan ini membuatnya sulit untuk berjalan. Mereka berhenti di depan lukisan besar yang menggambarkan pemandangan luar biasa, pegunungan tak berujung dan sungai yang tampak seperti naga. Pepohonan menutupi langit dan berbagai hewan menakjubkan terlihat berkeliaran. Kekuatan agung menyerang penonton, mirip dengan momentum dari semua tempat dan hal-hal yang digambarkan. Pegunungan itu menyerupai pagoda penindas. Sungai mengeluarkan raungan draconik. Binatang buas itu juga melolong dengan cara yang mengintimidasi. Diagram dunia matahari kuno yang mistis. Ini dulunya adalah harta karun yang menentukan terkuat dari Arcaiksun. Saat dinasti semakin kuat, mereka memperoleh harta yang lebih besar dan berhenti menjadi simbol. Yang Ling kaget. Sebelum Arcaiksun menjadi Fajra, itu tidak sekuat itu. Lukisan ini ditinggalkan oleh penguasa surgawi tertinggi di generasi itu. Ini membantu Arcaiksun mengatasi banyak badai, memungkinkan mereka untuk akhirnya membangun fondasi yang kuat. Yang Ling mendengar cerita tentang itu dari para senior di klannya sebelumnya. Hari ini, dia mendapat kesempatan untuk melihatnya secara langsung. Warnanya oke. Li Kie dengan cepat menilai. Dia kehilangan kata-kata. Jika orang-orang dari pengadilan mendengar penilaian ini mengenai harta mereka yang pernah menentukan, apa reaksi mereka beberapa pangeran mungkin menjadi gila. Bagaimanapun, ini dulunya menjadi kebanggaan mereka sejak lama. Mereka hanya menjadi lebih kuat di kemudian hari, terutama setelah munculnya Fajra Daolord. Mereka mendapatkan senjata yang lebih baik dan lebih kuat kemudian dan diagram itu berhenti muncul. Mendering-mendering-mendering trio itu melanjutkan. Mereka tidak pergi jauh sebelum mendengar lonceng yang keras. Suara itu berasal dari lonceng emas raksasa yang biasanya terlihat di kuil-kuil kuno. Itu terbuat dari logam perunggu yang berharga dan berat. Dinding luar mulutnya diukir dengan tulang dao binatang. Sayat masih bersuara tanpa ada yang memukulnya. Suara bisa mencapai pikiran pendengar, bukti kekuatannya. Ini Devorer Bell, salah satu senjata terkuat selama era delapan orang suci. Itu muncul dalam perang salib di selatan, benar-benar tak terhentikan. Yang Ling menceritakan sejarah Bell. Dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Mongki adalah raja jika tidak ada harimau di sekitarnya. Likie terkekeh dan tidak tertarik. Tuhan muda, era delapan orang suci adalah periode terkuat tanah suci Buddha, dengan dua dari facra. Tanah suci ingin menaklukkan selatan. Delapan orang suci dan sembilan yang mulia bergabung dalam ekspedisi dan tak terhentikan. Bell ini cukup terkenal saat itu, mampu membunuh beberapa penguasa surgawi terkenal dari selatan, yang Ling menjelaskan. Mereka belum menemukan lawan yang tepat. Kemudian, mereka kencing di celana karena takut. Likie tersenyum. Kamu pernah mendengar tentang perang ini yang Ling menjadi terkejut? Likie tertawa sebagai jawaban. Aku mendengar Wild South Eight Kingdoms berhasil mengundang permaisuri kuno. Yang Ling mengetahui sejarah ini dengan cukup baik dunia berubah warna karena penampilannya alam mulai mengambang naik turun di sekelilingnya. Tidak ada seorang pun di tanah suci yang bisa menghentikannya. Delapan orang suci dan sembilan yang mulia bergabung dan masih tersesat. Tentara besar benar-benar dikalahkan. Satu, dia berhenti sejenak dan bergumam eksistensi macam apa permaisuri kuno ini. Hanya seorang wanita tua, Likie menjawab. Tapi orang bilang dia sangat cantik, sama sekali tidak tua. Yang Ling buru-buru menjawab. Likie secara alami tahu siapa dia, sama dengan yang disebut abadi dunia. Yang Ling benar. Tanah suci yang ambisius ingin menaklukkan selatan di masa lalu. Mereka akan menang jika bukan karena permaisuri kuno. Ketiganya membutuhkan waktu beberapa saat sebelum akhirnya memeriksa seluruh perbendaharaan. Mereka mungkin satu-satunya orang luar yang telah mencapai prestasi ini. Tempat itu memiliki harta yang cukup untuk membuat Yang Ling terkesan di awal. Saat mereka melanjutkan perjalanan, dia secara bertahap menjadi mati rasa setelah melihat cukup banyak harta. Rasa normalitas mengambil alih. Hanya beberapa hal yang bisa mengejutkannya sesudahnya. Likie tidak memiliki sentimen yang sama. Harta ini besar tapi dia hanya menatap mereka sambil tersenyum. Tujuannya adalah untuk memperluas wawasannya. Hanya beberapa hal di sini yang hampir tidak memenuhi syarat untuk memasuki pandangannya. Apakah kamu menyukai salah satu dari mereka ambil apapun yang kamu mau? Dia dengan santai bertanya. Ambil apapun yang aku mau dia menatap harta karun itu dengan bingung. Orang lain akan senang setelah mendengar ini karena itu berarti kekayaan yang luar biasa dan masa depan yang cerah. Tidak jadi, kamu hanya datang untuk melihat-lihat dia membalas. Dia menemukan bahwa ini benar. Kejahatan itu serius jika Fajra ingin mengetahuinya. Namun, dia sudah ada di sini dan harus membawa kembali beberapa harta karun. Pergi dengan tangan kosong bukanlah pilihan. Ini menjadi pertanyaan tentang harta karun yang mana. Dia melihat sekeliling dan tidak tahu harus memilih apa karena jumlahnya yang banyak. Dia secara alami bersemangat sebelum memasuki perbendaharaan. Sekarang, semuanya diraih dan dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Yang mana yang harus aku pilih? Dia bertanya dengan bingung. Jika kamu tidak keberatan mengambil terlalu banyak, ambil saja semuanya. Dia terkekeh. Al semuanya menurutku itu bukan ide yang bagus. Dia gemetar setelah mendengar ini. Fajra mungkin menjadi gila dan mencari seluruh tanah suci untuk menemukan pencuri itu. Jika mereka mengetahui bahwa dia adalah pelakunya, klannya akan menderita kemurkaan yang tak terbantahkan. Fajra akan memusnahkan klan aku. Dia tersenyum kecut, tidak berani mengambil semuanya. Kita lihat saja nanti. Dia terkekeh sebagai jawaban. Jangan lakukan itu. Dia berpikir dengan hati-hati dan memilih untuk tidak melakukannya. Saran Likiei benar-benar menggoda. Harta ini cukup untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang, bukan hanya dirinya sendiri. Jika klannya dapat menggunakan sumber daya dengan tepat, mereka bisa menjadi negara yang terpisah, tidak perlu tinggal sebagai anak sungai Fajra. Tapi di sisi lain, risikonya serius karena Fajra bisa menjadi liar. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Kalau begitu pilih saja beberapa hal. Dia tidak mengganggu keputusannya. Ini membawa mereka kembali ke titik awal, tidak tahu harta karun mana yang harus diambil. Tuan muda, apa yang harus aku pilih dia akhirnya meminta petunjuk. Tergantung pada apa yang kamu inginkan. Jika kamu ingin aman, pilih material dan batu kekacauan. Hal-hal ini tidak dapat dilacak selain mudah digunakan dengan hasil yang efektif. Dia menjawab. Itu masuk akal. Dia setuju dengan saran ini. Senjata top secara alami menggoda para pembudidaya. Mereka biasanya akan menjadi pilihan pertama tetapi dalam kasus ini, dia tidak akan dapat menggunakannya karena Fajra akan segera mengetahuinya. Ini bukan kasus materi dan uang. Bahkan jika mereka menyadari jumlah yang hilang, mereka juga tidak akan dapat melacaknya. Materi dapat diubah menjadi harta sementara uang dapat digunakan untuk membeli hukum jasa atau senjata. Tidak ada tanda pada mereka untuk dilacak Fajra. Selain itu, dia juga tidak perlu menghabiskannya di Tanah Suci. Bepergian ke Sekte Benar atau Selatan adalah pilihan. Oleh karena itu, dia mengumpulkan banyak materi dan uang. Koin-koin itu hanya sebagian kecil di perbendaharaan tetapi masih cukup untuk membuatnya sangat kaya, menyaingi beberapa negara dan sekte. Bahan lebih sulit untuk dipilih karena dia tidak tahu mana yang bagus atau kombinasi yang tepat. Itulah mengapa Likie memberinya beberapa rekomendasi untuk materi yang bagus. Dia tidak berlebihan dengan jumlahnya dan masih merasa puas. Mengambil terlalu banyak akan memudahkan Fajra untuk melihat ada sesuatu yang salah. Jangan lupakan harta karun itu sekarang. Dia berkata, Aku hanya tidak ingin Fajra segera menyadarinya. Dia ragu-ragu. Mengambil harta itu buruk karena Fajra akan mencatat yang hilang dengan tergesa-gesa. Ditambah, mereka akan menjadi bukti nanti juga. Kamu tidak perlu menggunakannya, simpan saja sebagai kartu as. Likie tersenyum plus, setelah kamu cukup kuat, kamu dapat menggunakannya kapan saja. Apakah kamu melihat ada sekte yang datang untuk meminta penjelasan dari penguasa suci lima warna? Yang Ling setuju dengan ini juga. Klannya bisa menyembunyikannya sampai tidak ada pilihan lain. Secret Sovereign lima warna adalah contoh sempurna. Para korban tidak akan berani melakukan apapun padanya sekarang. Oke, aku akan memilih beberapa. Yang Ling merenung sebentar sebelum memilih harta karun itu. The Archive Sun World Diagram dan Devorer Bell juga disertakan. Beberapa lagi tidak lebih lemah dari keduanya. Tetapi Yang Ling tidak cukup rakus. Aku mendengar Fajra Dao Lord meninggalkan beberapa senjata terbaik untuk dinasti. Aku tidak melihat satupun. Yang Ling menjadi penasaran karena tidak ada senjata Dao Lord di sini. Menurut rumor, Sang Dao Lord awalnya tidak terlalu peduli dengan Fajra. Namun, yang terakhir menghabiskan cukup banyak upaya untuk memenangkan hatinya. Tuan Dao menyimpan ini dan akarnya dalam pikiran, akhirnya meninggalkan senjata terbaik untuk dinasti. Artinya, ada satu rahasia lagi. Likie tersenyum, tidak mempedulikannya. Likie mengambil beberapa hukum prestasi dan gulungan dari bagian perpustakaan. Dinasti telah ada cukup lama untuk memiliki banyak pilihan. Mereka termasuk yang diciptakan oleh Nenek Moyang dan Nenek Moyang Fajra. Beberapa berasal dari sekte dan negara yang dihancurkan oleh Fajra. Kembali ke pemilik aslinya, Likie mengambil beberapa dan menyimpannya sebelum Yang Ling bisa melihatnya. Dia kemudian memberikan yang lain kepada Yang Ling dan berkata sekarang kamu memiliki harta dan sumber daya. Kamu harus lebih kuat, sama dengan klan kamu. Jadi, mereka akan berguna. Terima kasih, Tuan Muda. Dia diliputi rasa syukur, menyadari bahwa semua yang dia dapatkan hari ini adalah karena dia. Ada lagi yang kamu inginkan, Likie bertanya setelah menyerahkan gulungan manual kepada Yang Ling. Tidak, dia melihat kembali ke perbendaharaan warna-warni dan menggelengkan kepalanya, memiliki pemahaman yang kuat tentang keserakahan. Dia puas dengan apa yang dia dapatkan. Kalau begitu kita pergi, dia berkata, Kamu tidak menginginkan apapun, Tuan Muda. Dia merasa terkejut karena dari semua harta karun di sini, Likie hanya mengambil beberapa gulungan. Selain itu, dia juga tampaknya tidak terlalu peduli tentang mereka. Tidak perlu, tidak ada yang baik di sini. Perbendaharaan sebenarnya memiliki beberapa hal yang layak tetapi dia tidak cukup tertarik. Kamu luar biasa, dia tidak bisa menahan pujian. Jenius Top dan pembudidaya yang perkasa tidak akan bisa tetap tenang saat berjalan di sekitar perbendaharaan ini. Mereka akan mengambil begitu banyak barang tetapi Likie tidak peduli. Dia berpikir akan sulit menemukan orang lain yang memiliki ketenangan dan pengekangan yang sama dengannya. Dia kemudian dengan lembut menyentuh Maus dan tersenyum Ayo, Biarkan aku melihat apa yang kamu sembunyikan di perbendaharaanmu. Zee tikus itu menjawab dan melambaikan tangannya, terlihat sangat bangga. Yang Ling tahu bahwa tikus itu punya barang bagus agar bisa bertingkah seperti ini. Itu memiliki harta karun juga yang Ling berseru sebelum menyadari bahwa ini sudah jelas. Tikus itu bisa bergerak bebas melintasi banyak harta karun. Secara alami dibutuhkan beberapa barang bagus juga. Hal-hal ini memang luar biasa, bahkan mungkin lebih baik daripada harta karun Fajra. Tikus kemudian mengebor ke dalam tanah, menciptakan lubang spasial. Likie melompat dengan yang Ling tepat di belakangnya. Begitu dia mendarat, area itu ternyata gelap gulita. Tidak ada cahaya warna-warni yang berasal dari harta karun. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa mereka berada di gang yang gelap dan terpencil. Orang jarang mengunjungi tempat ini. Itu terlihat cukup tua juga, didirikan dari era yang tidak diketahui. Ini terlihat seperti Wee Swat. Dia akhirnya menyimpulkan meski tidak tahu lokasi pastinya. Tikus terus bergerak dan dua lainnya mengikuti meskipun jalan buntu di depan karena tembok yang tinggi. Tikus itu melompat dan menyentuh salah satu batu batah. Penampilannya tidak bagus karena terlalu cepat. Cakarnya yang berbulu membentuk mudra dan menyebabkan batah menyala. Berderit, batu batah itu perlahan keluar dari dinding. Ini adalah harta karun yang Ling mengira tikus itu akan memiliki harta karun yang sangat besar. Ini hanyalah tembok tua. Bahkan setelah semua batu batah dihilangkan, tempat itu tidak akan memiliki banyak harta karun di dalamnya. Tidak sesederhana itu, kamu hanya melihat permukaannya saja. Likie tersenyum dan menatap batu batah tua itu. Yang Ling melihat melalui lubang setelah batunya dilepas. Dia akhirnya melihat perbendaharaan besar di luar. Dinding itu menghalangi jendela di dekat bagian atas perbendaharaan. Itu jauh lebih besar dari milik Fajra, berisi harta karun yang lebih banyak dan lebih baik. Hal-hal di sini luar biasa, setidaknya menurut Yang Ling. Ini membuat Fajra terlihat seperti seorang Nofeo Riche. Di sisi lain, tikus pelukan telah menjadi kaya selama berabad-abad. Setiap harta karun dipilih dengan cermat. Kami berdiri di atasnya jadi perbendaharaan ada di bawah Wiswot. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Tikus itu menatapnya dengan jijik, sepertinya mengatakan bahwa itu jauh lebih keren dari itu. Tata letak sederhana seperti itu ada di bawahnya. Kamu tidak melihat fenomena yang sebenarnya. Hal-hal ini sebenarnya tidak di bawah kamu, mereka ada dalam dimensi khusus dengan entry yang unik. Ini akan terus berubah seiring waktu dan ruang juga. Kamu dapat melihatnya sekarang, tetapi saat kamu datang ke sini lagi, itu tidak akan ada. Likie menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Tikus itu mengangkat kakinya ke arah Likie seolah-olah ingin memberinya acungan jempol karena dia benar-benar-benar. Aku melihat, Yang Ling terbatuk dengan canggung tidak heran mengapa orang menggali tempat itu dan tidak dapat menemukan apapun. Ini adalah satu-satunya yang tahu pintu masuknya. Orang lain tidak memiliki kesempatan untuk menemukannya, hanya membuang-buang waktu. Likie tersenyum. Tikus itu mengangkat dagunya, tampak senang karena komentar Likie. Likie kemudian melihat ke dalam dan mengangguk setuju tidak buruk sama sekali, sepertinya kamu tidak menyianyiakan jutaan tahun. Tikus itu mencicit dengan gembira, dengan jelas berpikir bahwa itu adalah kehormatan besar untuk dipuji oleh Likie. Yang Ling bersimpati karena Likie tidak peduli tentang perbendaharaan Fajra. Sekarang, dia tidak pelit dengan kata-katanya. Perbendaharaan ini jelas lebih unggul. Tapi secara keseluruhan, mereka masih tidak penting. Likie menambahkan hanya item eksternal yang hanya dapat berfungsi sebagai pendukung. Hal yang memungkinkan kamu mencapai puncak tetaplah inti roh kamu. Jika kamu mengandalkan mereka untuk meningkatkan diri kamu, menurut aku itu adalah kesalahan, mengabaikan akarnya dan mengejar tip. Tikus itu menggaruk kepalanya sambil merenung. Setelah beberapa saat, itu mencicit lagi dan menganggup berulang kali seolah-olah setuju dengan Likie dan berterima kasih atas nasihatnya. Kemudian merogoh perbendaharaan dan mengeluarkan sesuatu. Mendering-dering yang menyenangkan bisa terdengar sebelum cahaya terang. Itu melompat di atas bahunya sambil memegang harta yang menyerupai berlian. Itu memancarkan untayan cahaya, tidak terlalu terang, tapi masih cukup misterius. Mereka menghentikan orang lain untuk melihat bentuk asli dari harta karun itu. Yang Ling mengaktifkan pandangan surgawinya tetapi hanya melihat bentuk seperti berlian, bukan harta karun yang sebenarnya. Tikus memasang ekspresi bermartabat saat menawarkan Likie harta ini. Dia tidak tahu apa itu tetapi menilai dari tindakan tikusnya, itu mungkin harta paling berharga bagi tikus itu. Ia memilih yang ini dari lautan harta karun. Itu pasti sangat penting. Yang Ling menyaksikan tawaran hadiah itu dengan napas tertahan. Artefak seperti berlian ini pasti tak tertandingi, harta paling atas dari tikus, karenanya penampilannya yang bermartabat. Atmosfer menjadi beku bahkan angin pun berhenti bertiup. Bang, suara keras mengejutkannya, menyebabkan dia berbalik dengan tergesa-gesa. Seorang pembudidaya entah bagaimana sampai ke gang ini dan melihat tikus pelukan dan hartanya. Rahangnya hampir jatuh ke tanah. Si tikus, dia berteriak dengan mata terbuka lebar, tidak menyangka akan bertemu dengan makhluk mitos yang sangat didambakan di tempat ini. Itu benar-benar menyerahkan harta ke Likie juga. Dia menenangkan diri dan memperhatikan kelompok itu sebelum segera pergi, tidak berlama-lama. Dia takut Likie akan membunuhnya untuk merahasiakannya. Ini adalah alur pemikiran yang masuk akal. Tidak baik, Yang Ling sadar kembali dan berteriak. Sayangnya, pembudidaya ini sudah lama pergi sekarang. Sementara itu, Likie bahkan tidak melihat penyusup yang tidak diinginkan itu. Dia melihat harta karun itu dan tersenyum sebelum memberikannya kembali ke tikus. Tikus itu mencicit dan melambaikan cakarnya, tidak ingin menerimanya. Harta ini penting dan berguna bagi kamu sementara penggunaannya terbatas bagi aku. Kamu menyimpannya, Likie terkekeh. Yang Ling juga menganggapnya menakjubkan. Tidak ada orang lain yang akan menolak tikus itu. Tikus itu tampak canggung dan merasa tidak enak karena ingin membalas Likie. Ia mencicit dan melambaikan cakarnya padanya. Baiklah, aku akan memilih beberapa item. Likie mengerti maksudnya dan tersenyum. Dia kemudian mengambil beberapa harta dari perbendaharaannya. Tikus itu akhirnya puas dan memasang kembali bata itu pada tempatnya. Tidak ada petunjuk yang tertinggal. Baik, pergi sekarang. Dia tersenyum dan dengan lembut menepuk tikus itu. Itu tampak tidak mau dan mencicit beberapa kali sebelum melompat dari bahunya dan menghilang ke gang gelap. Sedang pergi, Likie meregangkan tubuh dan meninggalkan gang. Apa yang harus kita lakukan yang Ling menyusul, merasa sangat khawatir. Tentang apa Likie dengan acuh tak acuh berkata. Masalah tikus, kamu mendapat harta karundarinya, semua orang akan tahu. Dia menjelaskan. Pembudidaya yang melarikan diri lebih awal pasti akan membocorkan informasi ini. Orang lain kemudian akan mengetahuinya. Biarkan mereka tahu. Likie tersenyum. Tapi kami juga mengambil begitu banyak item dari perbendaharaan Fajra. Yang Ling takut titik-titik yang terhubung akan diketahui. Dia berpikir bahwa dekan saat itu pasti merasakan hal yang sama. Dan kata Likie, nah, jika Fajra tahu, mereka akan memusnahkan klan kita. Dia berkata, mereka bisa menjadi tersangka utama karena keadaan setelah dinasti menemukan harta yang hilang. Jangan terlalu khawatir. Fakta bahwa aku mengambil harta mereka adalah suatu kehormatan bagi mereka. Mereka perlu bertindak cerdas atau mengambil risiko kehancuran. Likie terkekeh. Dia telah terbiasa dengan gaya sombongnya sebelumnya, tetapi ini telah mencapai level berikutnya. Dia membuatnya terdengar seolah-olah dia menunjukkan kebaikan kepada Fajra dengan mengambil hartanya. Anggota klan kerajaan mungkin menjadi gila setelah mendengar ini. Dia tersenyum kecut dan berkata bagaimana jika orang lain mulai berkomplot melawan kita. Pembudidaya lain pasti akan berkomplot melawan mereka, sejauh membunuh mereka untuk harta karun. Itu hal yang bagus. Likie menjawab, bagaimana itu hal yang baik mulutnya ternganga beberapa mungkin berencana membunuh kita sekarang. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati setelahnya, merasa sangat tegang. Harus membunuh beberapa agar semua orang tahu siapa yang sebenarnya memiliki kendali atas hidup dan mati, mungkin jutaan atau lebih untuk pemanasan. Sudah lama sejak pembantaian terakhir aku. Senyum Likie berubah menjadi seringai. Uh, dia kehilangan kata-kata. Dia kemudian mengingat kembali kejadian itu di Pegunungan Miriat Bis. Orang-orang tidak memikirkan Likie saat itu dan ingin memanfaatkannya. Mereka mengancamnya dan akhirnya menjadi bagian dari kisah tragis. Tidak ada satu jiwapun dari seratus ribu pembudidaya yang selamat. Dia tiba-tiba melihat pembantaian yang mengerikan di mana darah menelan sepuluh ribu mil. Dia bergidik ketakutan sebagai akibatnya sambil berpikir, apakah Tuhan Muda membiarkan pria itu melarikan diri dengan sengaja. Kekhawatirannya terjamin. Selama perjalanan mereka kembali, para ahli di sepanjang jalan menatap mereka dengan cara yang aneh. Dia merasa seolah-olah T.I. telah menjadi target di bawah sorotan. Sebagian besar memandang mereka sebagai mangsa. Itu Likie, seseorang bergumam dan menunjuk ke arahnya. Orang ini bukanlah satu-satunya. Banyak yang bergumam dan menunjuk ke arah mereka. Dia disukai oleh tikus pelukan beberapa tetap skeptis. Ya, teman aku menyaksikan semuanya. Dia bahkan mendapat harta karun tertinggi dari tikus itu. Seorang kultifator berkata dengan keyakinan mutlak. Tatapan mereka menjadi intens setelah mendengar konfirmasi. Mereka menganggapnya sebagai domba gemuk yang siap disembeli. Kultifasi lemah. Mata seorang kultifator yang kuat menjadi panas setelah melihat alam Likie. Akan terlalu mudah untuk menaklukkan Likie dan mengambil hartanya. Tidak mungkin dia bisa menyimpannya. Yang lainnya tidak berniat melakukan apapun pada Likie. Mereka siap untuk menertawakan penderitaannya yang tak terhindarkan. Tentu saja, semua orang ragu untuk mengambil tindakan di Wiswot. Merampok seseorang di siang bolong sama saja dengan tidak menghormati Wiswot dan dinasti Fajra. Mereka harus menunggu sampai dia berada di daerah terpencil sebelum membunuhnya dan mengambil harta karun itu. Bocah ini sangat jahat. Di sisi lain, generasi sebelumnya tetap berhati-hati. Seorang pria menatap Likie dan menilai harta dari mata air emas, membuka pintu kayu, sekarang pelukan tikus juga dia mendapatkan semua hal baik di dunia ini. Aneh sekali. Bukan hanya itu, dia mengangkat palu itu di miriat cauldron peak. Seorang siswa dari dualitas di dekatnya berkata dengan iri surga terlalu memanjakannya. Betulkah kultifator tua menjadi terkejut dan tidak memiliki penjelasan. Semua ini terjadi pada junior yang tidak dikenal ini tidak masuk akal. Yang Ling tidak nyaman dan gelisah karena tatapan serakah. Dia juga memiliki harta karun dan bisa menjadi target juga. Ini membuatnya semakin dekat dengan Likie. Jika dia sendirian sekarang, dia pasti gemetar ketakutan atau langsung kabur. Sebaliknya, Likie masih berjalan santai di jalan seolah tidak menyadari tatapan itu. Selamat, Saudara Li. Seorang kultifator muda dengan antusias mendekati kelompok itu. Dia tampan dengan sentuhan elegan. Kultifasinya luar biasa dan jubahnya menjelaskan bahwa dia berasal dari dualitas. Likie melirik pemuda antusias yang bertingkah terlalu akrab. Apakah kami mengenalmu yang Ling bertanya dengan bingung. Kamu tidak ingat aku, kakak senior yang aku lilin, kami sudah sering bertemu sebelumnya. Siswa itu tersenyum cerah, bertingkah seolah-olah mereka adalah teman dekat. Yang Ling memikirkannya dan menemukan dia familiar. Namun, ada terlalu banyak siswa dalam dualitas. Mereka mungkin pernah bertemu tetapi dia tidak akan bisa mengingatnya. Saudara Kuli, kamu benar-benar favorit surga dan putra keajaiban. Betapa membuat iri, siswa itu dengan keras berkata ini adalah kehormatan akademi untuk memiliki siswa seperti dirimu. Kami diberkati untuk menjadi teman sekelasmu. Dia mengeluarkan banyak pujian pada Likie. Para pembudidaya di jalan menganggap ini cukup aneh. Siswa lain dari dualiti merasa memuakkan. Aku bukan siswa dualitas. Likie menghentikan pemuda itu. Uh, interupsi membuatnya canggung. Dia segera tersenyum dan melanjutkan terlepas dari itu, kamu pasti naga sejati dengan bakat tak tertandingi di era ini. Keajaiban tanah suci, idola kita semua. Aku tidak punya apa-apa selain kekaguman yang tak ada habisnya untukmu. Sanjungan tidak berhenti sementara orang banyak bertukar pandang, berpikir bahwa siswa ini terlalu tak tahu malu. Ini tak tertahankan. Yang Ling merinding. Dia tidak tahu kapan dualiti memiliki siswa berkulit tebal seperti itu. Likie hanya tersenyum dan membiarkan pria itu terus berjalan kali ini. Prestasi kamu luar biasa, mulai dari palu di puncak miriat kaudron hingga mata air emas dan rumah kayu. Semburan kata-kata berlanjut sekarang, bahkan tikus pelukan memberimu harta yang paling berharga. Orang-orang tiba-tiba tertarik dengan percakapan tersebut. Telinganya seakan menjadi lebih lancip karena ingin mendengar jawabannya. Dan Likie terkekeh, masih mempertahankan ekspresi alami. Sulit bagi para pemuda karena tanggapan Likie sangat tidak terduga, bukan bagian dari naskah yang direncanakan. Saudara Li, bisakah kamu memperluas wawasan semua orang dengan menunjukkan kepada kami harta tertinggi yang kamu dapatkan dari tikus kami belum pernah melihat item dengan level ini sebelumnya. Kata pemuda itu. Semua orang bergabung dengan pemuda tak tahu malu ini sekarang. Pertama, ini akan mengkonfirmasi apakah Likie memilikinya atau tidak dan mereka tetap ingin melihatnya. Hanya beberapa hal, tidak sepadan dengan waktu. Likie tersenyum dan berkata. Respons biasa ini membawa beban serius karena Likie baru saja mengkonfirmasi bahwa dia mendapatkan beberapa item dari tikus pelukan. Itu benar. Seorang pendengar yang skeptis akhirnya mempercayai rumor tersebut. Sialan, dia sangat beruntung. Yang lain mengutuk dan menjadi iri atas keberuntungan Likie. Mata terfokus pada Likie menjadi lebih merah karena keserakahan. Pria agung seperti kamu harus menjalankan misi yang diberikan oleh surga. Siswa itu melanjutkan ini memberkati kamu dengan keberuntungan sedemikian rupa sehingga kamu dapat menyebarkan kedermawanannya kepada semua orang. Kamu tidak boleh melupakan tujuan ini. Bagaimana cara menyebarkan kemurahan hatinya Likie tersenyum. Karena kamu memiliki begitu banyak harta dan kekayaan, kamu harus memberikan beberapa dari mereka kepada semua orang. Mereka akan terpengaruh oleh keberuntungan kamu dan diliputi oleh kemurahan hati surga. Pemuda itu berbicara tanpa menjadi merah sedikitpun. Mengapa tuan muda harus membagikan barang-barangnya yang Lik mau tidak mau bergabung? Karena dia benar-benar diberkati. Keberadaannya berarti bahwa peruntungan orang lain dirampas darinya. Itu sebabnya, misinya pasti berbagi keberuntungan ini dengan orang lain. Pemuda itu menjawab. Belum lagi Yang Ling, ini sisa kerumunan tidak bisa mempercayai keberanian pemuda ini. Berpikir bahwa dia terlalu tidak tahu malu. Seseorang perlu berbagi keberuntungan dengan orang lain betapa konyolnya. Tidak ada hal seperti itu. Yang Ling menjawab. Pemuda itu benar-benar meninggikan suaranya dan berkata tuan-tuan, jujur. Saja, kita semua miskin dan sengsara, berjuang untuk sumber daya yang tidak berarti untuk berkembang, kehilangan darah demi harta yang paling kecil. Bagaimana dengan saudara Liya tidak perlu mengangkat satu jari pun dan masih diberkati oleh surga, mampu memperoleh harta karun terbaik di dunia. Bukankah itu tidak adil karena dia memiliki banyak harta? Bukankah seharusnya dia berbagi sedikit dengan kita ke hendak surga adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk hidup. Sayangnya, ada yang tidak beres dalam prosesnya dan semua keberuntungan jatuh pada saudara Li. Itu sebabnya dia harus berbagi sedikit dengan kami dan tidak bisa memonopoli segalanya. Apakah aku benar atau salah? Dia berbicara dengan keyakinan seperti itu seolah-olah keadilan ada di pihaknya, menuntut pembayaran dari Li Kie. Yang Ling gemetar karena marah setelah mendengar ini tetapi tidak dapat memberikan tanggapan karena seluruh premis itu tidak masuk akal. Semua orang saling bertukar pandang. Mereka menyadari bahwa itu omong kosong, tetapi ini masih merupakan peluang besar. Aku pikir dia benar, Li Kie tidak dapat memonopoli segalanya. Seorang pemuda diyakinkan. Iya, dia memiliki semua keberuntungan di dunia ini sekarang, dia tidak bisa menyimpan segalanya untuk dirinya sendiri. Pakar lain bersikap bodoh dan mengulangi gagasan ini. Dia harus berbagi harta dengan kita, itu yang paling bisa dia lakukan setelah mencuri semua keberuntungan kita. Kerumunan berteriak. Bagaimana menurutmu, saudara Li siswa itu tampak cukup senang dengan dirinya sendiri setelah rally yang sukses? Aku tidak pernah memikirkannya seperti ini. Li Kie tersenyum. Tentu saja, ini adalah kehendak surga. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Pemuda itu tersenyum kembali. Kerumunan masih berteriak-teriak setelah pemuda itu selesai berbicara. Sudah waktunya untuk berbagi kekayaan setelah kamu mengambil begitu banyak, Li Kie. Kamu perlu memberi kami satu atau dua harta. Seorang ahli berteriak. Ya, waktunya bagi kamu untuk berbuat baik. Seorang lainnya dengan lantang berkata kamu sudah memiliki lebih dari cukup untuk menjalani kehidupan yang boros, tidak pernah bisa menghabiskan segunung kekayaan. Meskipun demikian, kamu memilih untuk menyimpan semuanya untuk diri kamu sendiri, betapa konyol dan egoisnya. Kami berasal dari sekte yang tidak ada atau lebih kecil, tidak mudah untuk bertahan hidup terutama tanpa harta karun. Li Kie, kamu telah melonjak dan inilah saatnya bagi kamu untuk berbagi. Lagi pula kamu tidak bisa menghabiskan semuanya sendiri. Seorang pemuda bergabung. Kamu tidak lebih dari anak nakal di pegunungan Miriat Bis. Sekarang, kamu memiliki semuanya tetapi jangan lupa tentang awal yang sederhana. Apakah kamu tidak ingin membantu orang lain yang mirip dengan kamu? Pemuda lain menambahkan. Jika kamu tidak melakukannya, maka kamu memonopoli keberuntungan di dunia dengan mencuri keberuntungan kami. Itu membuatmu tidak berbeda dengan pencuri atau bandit. Seorang ahli mengipasi api. Itu benar, kami tidak akan membiarkan ini berdiri. Yang lainnya mulai berteriak. Seluruh kerumunan menentangnya. Hanya sedikit yang benar-benar percaya pada omong kosong ini. Mayoritas memanfaatkan situasi ini untuk mempersulit Li Kie, memaksanya untuk menyerahkan beberapa harta. Yang Ling hampir muntah darah setelah mendengar tuntutan yang tidak masuk akal. Sayangnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang. Ditambah lagi, dia akan tenggelam oleh teriakan itu. Di sisi lain, Li Kie sebenarnya memiliki senyuman meskipun diejek dan diejek. Saudara Li, bukankah sudah waktunya untuk mengambil harta sekarang? Siswa itu berkata dengan percaya diri karena semua orang ada di sisinya. Ekspresinya juga berubah, dari salah satu sikap tunduk menjadi tampilan sombong. Dan jika aku tidak Li Kie masih tersenyum. Maka kamu tidak bisa menyalahkan semua orang. Siswa itu melambaikan tangannya dan berkata kamu telah mencuri keberuntungan dan harta mereka. Mereka pasti tidak akan bahagia. Tidak mudah melawan masa dan kehendak surga. Itu tidak memberi kamu begitu banyak untuk menyimpan semuanya untuk diri kamu sendiri. Kamu secara aktif menentang surga dengan melakukannya. Itukah yang kamu inginkan? Melawan surga tidak dapat diterima dan memberontak. Seorang ahli berteriak sama dengan melawan seluruh dunia. Ya, tidak akan ada tempat bagimu untuk tinggal di tanah suci. Jadilah cerdas dan serahkan harta atau hadapi konsekuensinya. Yang lain melompat masuk. Kami akan menyelamatkan hidupmu jika kamu menyerahkannya. Seseorang benar-benar berteriak. Lakukan sekarang atau akan menjadi jelek. Raungan menjadi agresif. Seseorang yang kurang memiliki tekad dan keberanian akan gemetar ketakutan saat ini saat dikelilingi oleh masa. Murid itu tampak cukup senang dengan dirinya sendiri sambil menatap Likie. Semua ini berkat dia, sebuah karya seni sejati. Dia tidak perlu membuang energi dan bertarung. Hanya kata-katanya saja bisa mendorong Likie ke ambang kematian. Ini adalah metode yang jauh lebih unggul. Likie dengan tenang menatap kerumunan dan berkata melawan surga dan menentang seluruh dunia itulah yang ingin aku lakukan. Sayangnya, kalian tidak layak menjadi musuhku. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri sekarang. Penonton secara alami tidak mengharapkan tanggapan ini. Karakter paling ganas mungkin bisa berbicara tentang menentang surga. Namun, memusuhi orang lain adalah cerita yang berbeda. Komentar seperti itu akan mengundang banyak masalah. Mungkin dia mungkin tidak bisa tinggal di tanah suci sesudahnya. Namun, Likie tidak peduli tentang potensi komplikasi dan tidak berbasa-basi. Betapa berani, seorang ahli mendapatkan kembali akalnya dan berteriak kamu pikir kamu ini siapa sangat ingin bunuh diri. Bodoh-bodoh. Kami akan memberi kamu pelajaran karena menghina kita semua. Kamu akan segera mengetahui betapa luasnya dunia ini. Seorang ahli yang lebih tua ingin mengaduk-aduk kerumunan. Seorang siswa dari Duality juga merasa ini menjengkelkan. Dia menarik lengan bajunya dan berkata dengan marah orang Li ini berani meremehkan kita dia hanya di alam penakluk. Aku akan menunjukkan padanya right sekarang. Seorang siswa yang lebih tua di dekatnya menariknya kembali dan mendengus apakah kamu idiot mengulurkan mulut dan menikmati pertunjukan itu satu hal. Tetapi benar-benar maju Likie tidak bungkuk. Dia mengubur seratus ribu orang di pegunungan saat kamu bermain di lumpur. Hanya orang bodoh yang benar-benar akan melawannya. Siswa yang lebih tua ada di sana selama pembantaian dan memiliki pemahaman yang baik tentang sifat asli Likie. Pria itu membunuh begitu banyak pria tanpa mengedipkan mata. Saudara Li, berhati-hatilah dengan kata-katamu sekarang. Aku pikir yang terbaik bagi kamu untuk menyerahkan harta karun karena akan terlambat setelah semua orang mulai menyerang. Kamu tidak akan bisa tetap hidup. Kata siswa yang memprovokasi. Siapa yang pertama ayo? Aku benar-benar bosan hari ini dan tidak keberatan memenuhi jalan ini dengan mayat. Likie tersenyum. Apakah kamu benar-benar mengira kamu tak terkalahkan tidakkah kamu menyadari bahwa setiap senior di sini dapat dengan mudah memberimu pelajaran mahasiswa itu berteriak. Aku menunggu dengan sabar. Likie menatap kerumunan. Siswa itu tidak menyangka Likie begitu langsung. Dia berpikir bahwa pria itu akan mencoba mengulur waktu daripada menantang semua orang. Keluar dari skrip membuatnya tertegun sebentar. Dia akhirnya mengatakan kepada penonton kami semua mendengarnya. Dia ingin menantang semua senior di sini. Apakah ada yang tertarik untuk memberinya pelajaran? Para ahli bertukar pandang. Tidak ada yang melangkah lebih dulu. Pertama, sebagian besar mengetahui cerita Likie sebelumnya. Mereka hanya ingin membuka mulut dan menghasut orang lain. Yang terpenting, jika ada orang yang benar-benar mengambil harta Likie, mereka akan menjadi target berikutnya. Belalang sembah menguntit jangkrik, tidak menyadari adanya Oriole di belakangnya. Semua orang ingin menjadi Oriole, bukan Belalang. Mereka juga tidak ingin digunakan sebagai senjata oleh siswa dari duality ini. Dia hanya seorang junior saat mereka adalah orang-orang besar. Akan memalukan jika digunakan dengan cara ini. Dengan demikian, situasinya menemui jalan buntu yang sunyi. Tidak ada yang ingin benar-benar menyerang Likie dan lebih suka menunggu kesempatan yang tepat. Siswa tidak memiliki rencana untuk ini. Dia berpikir bahwa dia telah berhasil menggerakkan kerumunan. Orang-orang mendukung pandangannya sebelumnya, tetapi sekarang, tidak ada seorang pun yang ingin mengambil tindakan. Siswa tersebut tidak tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya. Kerumunan pasti mendukungnya lebih awal, tampaknya siap untuk menjatuhkan Likie. Itulah mengapa dia bangga dan berpikir bahwa skema kecil saja sudah cukup untuk menjatuhkan Likie, tidak perlu berusaha. Hanya beberapa kata saja yang bisa membuat orang banyak mendekat, tentu saja panggilan Clarion yang sukses. Sayangnya, saat waktunya beraksi, adegan itu langsung hening, sangat kontras dengan kenyaringan sebelumnya. Karena sebagian besar menghukum Likie dengan begitu terang-terangan, mereka seharusnya melakukan manuver terhadap Likie, atau begitulah yang dipikirkan siswa ini. Dia memiliki ilusi berada dalam kendali penuh. Tuan-tuan, Likie sombong dan memandang semua orang dengan jijik, bahkan para senior yang hadir. Siswa itu tidak punya pilihan selain terus berbicara senior, tolong beri pelajaran kepada bocah ini karena menghina kamu. Anak muda, kamu berbicara di sisi keadilan sebelumnya, menganggapnya sebagai tanggung jawab kamu. Saatnya kamu naik ke atas panggung dan bersinar. Ambil harta itu dari Likie, seorang kultifator yang lebih tua tersenyum. Memang, kata-katamu sangat mengagumkan sebelumnya. Lakukan, kami mendukungmu, kata yang lain. Pada kenyataannya, hanya beberapa pemuda berkepala dingin yang benar-benar termotivasi oleh siswa ini. Pakar lain, terutama yang lebih tua, hanya bermain-main. Mereka tidak ingin benar-benar menjadi yang pertama mengambil tindakan. Itu hanya akan mengubah mereka menjadi target utama. Huff, kuharap kemampuanmu sehebat lidahmu. Seorang ahli sebenarnya tidak menahan diri. Pada awalnya, siswa itu menyanjung Likie terus-menerus. Kemudian, dia mengubah nadanya sepenuhnya, ingin membuat orang banyak menentangnya. Beberapa menganggap ini celaka dan tercelah. Teman muda, pergi dulu, kami akan mendukungmu. Yang lain tersenyum. Murid itu menjadi gugup karena dia didorong ke depan sekarang. Mungkin dia bisa mengalahkan Likie dan mengambil harta karun itu. Namun, dia akan segera menjadi target berikutnya. Dia mungkin kehilangan nyawanya sebelum bisa menikmati harta dan sumber daya. Senior, tolong jangan bercanda. Siswa itu tersenyum kecut dan berkata Aku bukan siapa-siapa yang tidak memiliki kultivasi untuk dibicarakan, tidak berbeda dengan semut. Aku tidak mampu mendorong arus. Tanggung jawab dan keadilan ini membutuhkan Tuhan yang kuat seperti kamu untuk menjunjung tinggi. Dia tanpa malu-malu menyanjung para senior dan meminta mereka untuk mengambil tindakan. Sangat berkulit tebal. Yang Likie berkata dengan jijik kamu membuang reputasi dualitas. Sungguh tragedi memiliki siswa sepertimu. Orang lain dari duality benar-benar setuju dengan pernyataan ini dan memelototinya. Ekspresi menghina mereka mengatakan itu semua. Beberapa dari siswa ini sebenarnya tidak menyukai Likie lain memiliki perseteruan yang berkelanjutan dengan dia. Namun, mereka lebih menghargai diri sendiri daripada bertindak dengan cara ini. Pria itu memerah setelah memperhatikan tatapannya. Dia terjebak dalam posisi yang sulit. Sepertinya itu terserah kamu. Likie tersenyum harta itu ada di sini. Ambillah jika kamu bisa. Mata penonton berbinar setelah mendengar ini. Bahkan siswa tersebut merasakan keserakahan yang sama. Meskipun demikian, dia tahu bahwa dia tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup setelah mendapatkan harta karun itu. Saudara Li, itu sama sekali bukan niat aku. Dia memasang senyum cerah, mengubah pendiriannya lebih cepat dari membalik halaman. Dia mulai dengan saudara Li lalu bertukar ke Likie sebelum beralih kembali ke saudara Li lagi. Itu tidak masalah. Kamu tidak akan meninggalkan tempat ini setelah memprovokasi aku. Buat perubahan kamu. Likie terkekeh. Ekspresi siswa menjadi masam saat dia mundur satu langkah. Lakukan itu, jadilah panutan bagi kita semua. Sial, kami mungkin akan membalas dendam setelah Likie membunuhmu. Seorang kultifator yang lebih tua mulai tertawa. Ya, kaulah yang memulai ini. Buat perubahan kamu. Banyak yang ingin memecahkan kebuntuan, berharap lebih banyak kekacauan. Tuan-tuan, tolong berhenti bercanda sekarang. Siswa itu tersenyum paksa. Sudah terlambat untuk itu. Tapi, aku akan menghiburmu. Jika kamu bisa memblokir satu gerakan dariku, aku akan memberimu harta, kata Likie. Betulkah? Siswa itu berkata dengan heran. Sayangnya, dia mengira ini bisa salah tetapi sudah terlambat untuk mengubah kata-katanya. Ya, aku adalah pria yang memegang kata-kata aku. Likie tersenyum. Beberapa penonton benar-benar ingin mencobanya setelah mendengar ini. Satu gerakan, satu harta nyata seorang kultifator merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Siap-siap, Likie menghajar pria itu. Aku, siswa itu pasti tergoda. Dia berpikir bahwa dia akan mampu menghentikan satu gerakan. Masalahnya adalah, bagaimana cara meninggalkan tempat ini dengan harta karun itu. Kamu sangat antusias sebelumnya, jangan menjadi pengecut sekarang. Itu hanya satu gerakan, yang Ling mencibir. Seorang siswa dualiti memiliki keberanian lebih dari ini. Kamu memalukan. Seorang siswa yang berbeda diucapkan dengan dingin. Cepat, kami ingin melihat harta apa yang akan kamu dapatkan. Kerumunan mulai gaduh lagi. Sebelumnya, siswa ini mencoba memaksa Likie untuk menyerahkan harta karun. Sekarang, dialah yang dipaksa bertarung. Kamu tidak berbohong satu langkah, satu harta karun siswa itu menggertakkan giginya dan berteriak. Itu benar, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan. Likie menjawab. Kamu hanya seorang penakluk, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Siswa itu akhirnya kehilangan ketenangannya dan membalas aku, seorang siswa dualitas, benar-benar lebih kuat dari kamu. Yeah, seorang murid dualiti. Tidak istimewa sama sekali, satu gerakan sudah cukup. Likie memotongnya. Huff. Siswa lain menjadi tidak puas dengannya setelah mendengar ini. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku dengan satu gerakan. Murid itu meragukan ini, percaya pada kemampuannya sendiri. Sudah waktunya baginya untuk memberi pelajaran pada Likie. Boom. Murid itu memanggil perisai berat berbentuk cangkang kura-kura yang tebal. Dia menjatuhkannya dan menyebabkan tanah berguncang, menunjukkan dengan jelas bobotnya yang cukup besar. Uff, api keluar dan intensitasnya terus meningkat, tampak seperti raksasa berapi-api yang keluar dari lautan lava. Mahasiswa ini menganggap bahwa ini masih belum cukup. Dia mengambil harta karun dan membungkusnya di sekitar dirinya. Benda itu melingkar dan membuatnya tampak seperti raksasa lapis baja. Bentuk ini tidak praktis tetapi semua orang tahu bahwa itu adalah metode pertahanan yang mengesankan. Dia tidak lemah. Bahkan seorang pembudidaya dari generasi sebelumnya mengangguk setuju. Kebanyakan meremehkan karakter dan tidak tahu malu. Namun, kultifasinya luar biasa di antara kelompok usianya. Bagaimanapun, dia masih murid dari dualiti. Mereka yang kurang berbakat dan berkuasa tidak dapat bergabung dengan akademi ini. Sungguh, hartanya juga bagus, terbuat dari tulang dao penyulafa. Pertahanannya kuat. Seorang tetua fokus pada perisai. Harta ini tidak dianggap tak tertandingi atau apapun. Meskipun demikian, itu luar biasa bagi seorang pemuda seperti dia untuk memiliki sesuatu pada tingkat ini. Kepercayaan diri siswa tumbuh setelah memperkuat pertahanannya. Dia berteriak pada Likie Saudara Li, Ayo, aku pasti bisa memblokir beberapa gerakan dari kamu. Aku harap kamu tidak akan menarik kembali kata-kata kamu. Dia benar-benar percaya bahwa dia tidak akan kalah dari Likie terlepas dari metode pria itu. Dia benar-benar menahan diri dengan tidak mengungkapkan kepercayaan totalnya untuk menang. Dia ingin menunggu sampai setelah fakta untuk mengajari Likie pelajaran, mempermalukan pria itu dan mengambil hartanya. Di matanya, seseorang yang lemah seperti Likie tidak pantas mendapatkan semua keberuntungan dan keberuntungan. Dia juga tidak punya hak untuk bertindak sombong. Kamu terlalu memikirkan diri sendiri dengan memikirkan beberapa gerakan. Kamu tidak akan bisa menghentikan satupun. Aku akan memberimu kesempatan dan membiarkanmu mulai. Likie menggelengkan kepalanya. Sedikit berlebihan, seorang penonton bergumam. Kerumunan telah melihat Likie dan berpikir bahwa dia tidak punya apa-apa untuk mengalahkan siswa ini. Dia tidak melebih-lebihkan. Kejahatannya tidak mungkin dipahami. Seorang siswa dari dualitas tidak setuju. Pihak lain memerah setelah komentar menghina. Dia meraung dan melepaskan energi dan vitalitas kekacauannya. Likie? Mati. Dia bergegas maju dengan perisainya di depan, tampak seperti banteng yang mengamuk. Gemuruh. Tanah di bawah jalannya berlubang dengan jejak kaki yang dalam dan ubin pecah. Momentumnya sepertinya cukup untuk mendorong gunung menjauh. Para penonton buru-buru mundur untuk memberi jalan. Boom! Dia segera muncul di depan Likie dalam sekejap mata, membanting perisainya ke dada Likie tanpa menunjukkan belas kasihan. Slam terdiri dari bobot perisai yang berat dan kekuatan yang cukup, cukup untuk menghancurkan gunung atau dada seseorang. Selain itu, dia memiliki nyala api yin yang di sekelilingnya. Mereka mengepul ke depan, ingin membakar Likie. Dia berusaha sekuat tenaga pada awalnya, ingin memberikan pukulan yang fatal. Hati-hati, Yang Ling berteriak untuk memperingatkan Likie. Banyak penonton yang tercengang dengan serangan multifaset ini. Mereka mengira bahwa mereka mungkin tidak akan mampu menghentikan pukulan dahsyat itu. Mahasiswa itu menyerang dengan ganas dan cepat, tidak memberikan kesempatan bagi Likie untuk mendirikan penghalang. Pada saat genting ini, Likie tidak mengedipkan mata. Dia hanya membalas dengan menjatuhkan penyerang. Ksatria tidak memanfaatkan momentum lututnya hanya bergerak beberapa inci ke atas tetapi kekuatan yang mengerikan meletus, cukup untuk mengubah pemandangan. Boom! Perisai itu langsung hancur setelah terkena lututnya. Siswa tidak dapat bereaksi sedikitpun sebelum Likie meregangkan kakinya ke atas dan menendang ke bawah seperti cambuk. Setelah bersentuhan dengan kaki Likie, harta yang melilit siswa itu segera hancur saat dia didorong jauh ke dalam tanah. Jalan itu terbuat dari lempengan tebal. Retak, seluruh bagian di jalan ini hancur, meninggalkan lekukan yang dalam dengan siswa di tengahnya. Darah mengalir bersama kerikil yang bergulir. Mata siswa itu kosong saat dia menatap ke langit, sepertinya telah kehilangan semua persepsi. Tendangan sebelumnya telah menghancurkan semua tulangnya. Dia tidak bisa bergerak satu inci pun sekarang. Adegan itu menjadi hening. Mulut banyak penonton ternganga. Beberapa saat yang lalu, mereka berpikir bahwa Likie tidak akan bisa lepas dari pukulan keras dari siswa ini. Mereka tidak menyangka bahwa dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk menghancurkan pertahanan siswa dan melumpuhkannya. Itu benar-benar mendominasi karena dia hanya menggunakan lutut kemudian kaki dengan cara yang sederhana. Bagaimana? Bagaimana dia melakukannya seorang ahli menenangkan diri dan bertanya. Tidak ada yang tahu bagaimana gerakan sederhana berhasil mengalahkan siswa itu. Likie melepaskan kekuasaan dari yang tampaknya tidak ada. Dia hanyalah makhluk tercerahkan yang terbaik, bahkan tidak di alam samadhi. Ini tidak masuk akal. Seorang penatua memperhatikan Likie dengan baik dan menggelengkan kepalanya. Ada kesenjangan besar dalam budidaya dengan siswa dualitas yang diuntungkan. Penggarap tua lainnya bergumam. Jangan lupa, dia putra keajaiban. Dia bahkan mendapatkan sesuatu dari mata air emas dan membuka rumah kayu itu. Tidak ada yang mustahil baginya. Seorang siswa dari dualiti diam-diam berkata dengan sedikit ketidakberdayaan. Keajaiban terlalu umum ketika Likie ada. Bagian yang paling aneh adalah Likie bukanlah seorang jenius atau semacamnya. Meskipun demikian, ia tetap dapat melakukan tugas apapun dengan cara yang mudah. Eksistensi seperti dia menanamkan keputusasaan kepada yang lain. Mereka dapat mencoba dan bekerja sekeras mungkin dan tetap tidak akan bisa mengejar orang yang beruntung seperti Likie. Rasanya surga tidak adil. Para ahli yang lebih tua bertukar pandang dan tersenyum kecut. Benar? Mengingat eksploitasi Likie sebelumnya, mengalahkan siswa alam samadhi seharusnya tidak mengejutkan siapapun. 3.608